Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Bima Hariawi Bisana, yang kami hormati Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Lilik Kurniawan, yang kami hormati Bapak dan Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari Badan Kepegawaian Negara, serta yang kami banggakan hadirin peserta seminar yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara seminar nasional dengan tema kinerja ASN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi pada hari Kamis 5 Agustus 2021 melalui media daring dengan menerapkan protokol kesehatan. Sebelum memulai acara, nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi tegak. Terima kasih. 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 dengan birokrasi, yaitu falsafah dan tantangan pelaksanaannya yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2021 sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun PKN yang ke-73. Bapak PLT Kepala yang saya hormati, tujuan diadakan kegiatan seminar nasional ini yang pertama menambah wawasan dan gambaran serta mendiskusikan dan menyampaikan persepsi tentang kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua mendapatkan informasi dan masukan dari narasumber dan peserta seminar terkait langkah nyata dalam implementasi perubahan sistem kerja ASN di masa pandemi. Yang ketiga menumbuhkan ide dan gagasan serta membangun persepsi terhadap inovasi dan produktivitas kinerja ASN dalam memberikan pelayanan publik di tengah pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwasannya peserta seminar pada hari ini terdiri dari kalangan pejabat pengelola kebegawaian baik di instansi pusat maupun di intensi daerah yang terdiri dari pejabat yang berwenang di instansi pusat dan daerah. Kepala Biro SDM, Biro Kebegawaian di instansi pemerintah daerah. Kepala BKD, Kepala BKB SDM di instansi pemerintah daerah. Para pejabat administrator fungsional di pemerintah pusat dan daerah. Pejabat pimpinan tinggi administrator dan fungsional di lingkungan BKN pusat maupun di kantor regional BKN. Ada pun kuota seminar berjumlah seribu orang peserta. Pendaftaran seminar dibuka mulai tanggal 2 Agustus tahun 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus tahun 2021. Jumlah peserta yang mendaftar sampai dengan hari ini adalah 4.999 orang. Sehingga semua peserta tidak memungkinkan untuk bisa bergabung melalui Zoom meeting ini. Dan Panitia menyediakan melalui YouTube BKN agar semua peserta yang tidak tertampu bagi saya mengikuti kegiatan seminar ini sampai dengan selesai. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam seminar nasional ini kita mengundang beberapa narasumber yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, Bapak Lilik Kurniawan SDMSI, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Benjana, yang akan memberikan materi tentang efektivitas kinerja dan pola hidup sehat ASN di tengah pandemi. Yang kedua, Bapak Suharman Eskom MSI, Deputi Bidang Sistem Informasi Kebegawian BKN, yang akan memberikan materi tentang implementasi seleksi calon aparatur sindonegara di masa pandemi. Yang ketiga, Bapak Tauhid Jadmiko SAMSI, Kepala Kantor Regional 3PKN Bandung, yang akan memberikan materi implementasi pelayanan ASN masa pandemi di wilayah kerja Kantor Regional 3PKN. Yang berlaku sebagai moderator adalah Direktur Kinerja ASN, Dr. Ahmad Selamat Didayah, MSI. Bapak-Ibu yang kami hormati, kami mewakili panitia, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan di lingkungan BKN dan pihak penyelenggara, yaitu pusat pengkajian manajemen ASN yang telah melakukan dan mempersiapkan seminar ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi sehingga acara seminar ini bisa berlaku berlangsung dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang besar-besarnya apabila dalam pertelenggaraan seminar ini ada kekurangan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak-Ibu semuanya. Mengakhiri sambutan kami, kami mohon kiranya Bapak BLT Kepala BKN untuk bisa memberikan sambutan, pengarahan, serta pencerahan sekaligus membuka acara seminar nasional ini dengan tema kinerja aparatul sibernegara dalam melayani masyarakat di tengah pandemi. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, demikian laporan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bilih Taufik Wahidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hariomo atas laporan penyelenggaraan yang telah disampaikan dan memasuki acara berikutnya, yaitu welcome speech, dilanjutkan presentasi keynote speaker oleh KPLT Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan materi pandemi, inovasi, dan produktivitas kerja ASN oleh Bapak Bima Hariomi Pisana. Kepada Bapak Bima, dengan hormat, waktu dan tempat, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Yomo dan para narasumber, Pak Lilik Kurniawan dari Sistema Band PB, Pak Armen, Pak Taufik Jatniko, para pejabat tinggi Madya Pratama yang hadir dalam seminar nasional pada pagi hari ini. Dan tentu saja para peserta hadir yang mengikuti seminar ini, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan biji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah, dan inayah. Sehingga hingga saat ini kita masih dilimpahkan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan insya Allah juga kebahagiaan walaupun kita berada di masa pandemi. Bapak-Ibu sekalian, di tengah pandemi ini tentu ASN adalah mungkin satu-satunya profesi yang tidak pusing dengan pendapatannya. Profesi yang lain mungkin harus berpikir apakah besok mereka masih tetap bekerja atau tidak. Tapi ASN tidak. ASN tetap mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan untuk bisa hidup secara memadai. Untuk itulah kita perlu bersyukur. Dan rasa syukur kita perlu kita wujudkan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hanya dengan cara itulah kita bisa memberikan empati dan membantu masyarakat yang kesulitan di saat-saat pandemi seperti ini. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sedikit menarik masa waktu kebelakang sebelum COVID-19. Pada awal tahun 2020, kita sebenarnya sudah mencoba melakukan pengembangan sumber daya manusia kita menuju era teknologi dan informasi. Kita juga pada saat yang sama mencoba melakukan atau mempercepat reformasi birokrasi kita sehingga kita diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Regulasi-regulasi juga ingin kita sederhanakan. Regulasi yang menghambat, kita pangkas agar pelayanan publik menjadi lebih cepat dan lebih baik. Namun situasi itu kemudian terganggu dengan adanya pandemi. Walaupun sebetulnya pandemi itu tidak boleh menyerutkan langkah kita untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Dalam masa pandemi, awal-awal pandemi, ketika orang-orang ketakutan dan mulai membatasi geraknya, membatasi untuk melakukan pekerjaan di kantor, pemerintah mengeluarkan kebijakan working from home. Tentu saja working from home ini akan mengganggu kualitas dan kuantitas pelayanan publik apabila tidak disertai dengan perubahan proses bisnis. Jadi pada saat itu hampir semua instansi pemerintah berlomba-lomba mengubah proses bisnisnya untuk tetap dapat melayani masyarakat walaupun mereka bekerja dari rumah. Pada saat itu tiba-tiba pemerintah kita menjadi mendadak digital, instantly digital. Tidak perlu setahun dua tahun, dalam satu dua bulan tiba-tiba hampir semua instansi mendadak digital. Covid-19 ini membawa perubahan dalam proses bisnis yang sangat dasyat di pemerintah, di birokrasi. Tidak ada lagi pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara konvensional, semuanya dilakukan secara daring. Sepertinya di PKN sendiri, PKN itu sudah punya video conference, prasarana dan sarana video conference sebelum ada Zoom, itu sudah delapan tahun. Tapi tidak pernah terpakai. Banyak sekali alasannya bahwa kalau rapat perlu bertemu agar kita bisa meyakinkan orang, agar kita bisa terjadi silaturahmi dan lain-lain. Ketika Covid-19 mulai mewabah, tiba-tiba saja semuanya berubah. Pertemuan-pertemuan konvensional, rapat-rapat konvensional berubah menjadi virtual. Semuanya menjadi cyber. Pelayanan-pelayanan publik kita kemudian dibuat aplikasinya, agar bisa melayani, tetap melayani walaupun dari rumah. Yang dilayani juga tidak perlu bertatah buka. Mereka tinggal membuka aplikasi, baik itu secara internet maupun mobile. Digitalisasi ini masif. Mengubah proses bisnis yang ada di birokrasi. Yang tadinya banyak yang mengatakan tidak mungkin, sekarang mereka semua melakukan. Bekerjanya pun juga berubah. Kalau tadinya jam kantor, jam 8 buka, jam 4 sore sudah tutup, dan pelayanan publik juga begitu, maka sekarang ini pelayanan publik 24 jam sehari 7 hari 7. Banyak sekali dari kita yang Sabtu minggu tetap bekerja, tetap ada rapat dengan Zoom, tetap harus menyelesaikan pekerjaan, tetap harus memberikan pelayanan kepada publik. Nah ini hanya dimungkinkan karena sistem kita, proses bisnis kita sudah menjadi digital. Di kantor semuanya sudah serba digital. Tandatangan basah tidak pernah ada lagi. Saya hampir tidak pernah meletangani tandatangan. Semuanya dilakukan dengan digital signature. Absent juga tidak perlu harus fingerprint. Semuanya bisa dilakukan dari handphone, dengan GPS kontrol, karena takut yang bersangkutan berada di tempat lain. Itu pun juga banyak yang memberikan fake location. Jadi kemudian tadi tegur, karena Anda menggunakan fake location. Sirkulasi dari dokumen juga berubah. Yang tadinya dilakukan secara manual, sekarang ini langsung dari digital. Atau kalau ada yang salah penting, PDF-nya langsung masuk ke WhatsApp saya, Pak Disposisinya. Jadi dalam tiga bulan saja proses bisnis kita berubah. Namun demikian, dari yang WFH itu tidak semuanya berkontribusi dalam pelayanan publik. Saya membuat survei kecil-kecilan dengan Google Form. 20 persen responden mengatakan pekerjaannya menjadi lebih berat selama WFH. 60 persen mengatakan pekerjaannya sama. 20 persen lainnya tidak menjawab. Yang tidak menjawab ini saya duga pekerjaannya menjadi lebih sedikit. Tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi mereka malu menjawab. Dari data kasar itu saja, sebetulnya kita bisa tahu bahwa jumlah pegawai di masing-masing instansi itu 20 persen terlalu banyak. Atau 20 persen di bawah kompetensi untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan berkinerja dengan sistem proses bisnis digital. Nah ini perlu menjadi perhatian. Karena apa? Karena kedepan ini proses bisnis kita akan menjadi sangat digital. Ini 5G sudah ada, sudah mulai masuk. Handphone-handphonenya sudah banyak yang 5G. Walaupun BTS-nya mungkin belum 5G, tapi itu tidak terlalu lama lagi akan 5G. 6G berikutnya. Apa sih sebetulnya 5G itu? 5G itu akan sanggup memperankan proses bisnis yang ada sekarang. Kecepatannya menjadi luar biasa. Kalau Anda download video 10 menit, mungkin dengan 5G tinggal 30 detik saja. Jadi tidak ada jeda di sana. Apalagi kalau 6G, apalagi 7G. Jadi pemerintah atau birokrasi ini akan sangat dipaksa untuk istilahnya mendigitalkan, meng-cyberize, meng-cyberkan semua proses bisnisnya dalam layanan politik. Kalau pandemi ini berakhir bagaimana Pak? Kita akan kembali ke manual lagi tidak? Rasa-rasanya masyarakat akan menuntut perubahan proses bisnis sekarang ini diteruskan. Pak, kami kan sudah bisa dilayani secara online, kenapa sekarang harus balik lagi ke manual? Mereka tidak akan mau untuk kembali ke sistem yang lama. Jadi perubahan-perubahan ini akan terus harus dilakukan. Semua sektor, sistem finansial, regulasi juga akan berubah total. Mungkin audit-audit, masalah keuangan, sudah tidak ada berkas-berkas lagi. Semuanya sudah akan menjadi digital dalam aplikasi. Apalagi yang lain-lain. Ini berdampak banyak, berdampak luar biasa. Di dalam instrumentasi infrastrukturnya saja juga akan berubah luar biasa. Sekarang ini yang penting adalah Anda megang handphone. Jadi instrumen pekerjaan Anda yang paling utama sekarang mungkin adalah smartphone. Smartphone ini menjadi kritis sekarang ini apakah dia akan digunakan terus atau ditinggal. Rasa-rasanya dia akan belok ke kiri untuk akan menjadi mainstream. Ini juga berakibat pada apakah pulsa itu diperlukan lagi. Kalau saya melihat tren dunianya, rasa-rasanya mungkin 5-10 tahun lagi Anda tidak perlu membeli pulsa. Itu sudah gratis semuanya. Karena mungkin ada satelit WiMAX. Mungkin semua negara akan mempunyai satelit Wi-Fi, namanya WiMAX. Sehingga orang tidak perlu lagi menggunakan kartu untuk handphonenya. Kartu mungkin sebagai ID saja, sebagai security. Tapi semua transaksinya tidak lagi digunakan menggunakan pulsa. Itu langsung ke satelit. Dan itu semuanya dalam bentuk wireless. Wireless fidelity. Masyarakat akan sangat menuntut transparansi dari pelayanan. Mereka perlu tahu pelayanan mereka itu sudah sampai di mana. Katakanlah kepegawian, ketika saya mengirimkan dokumen saya untuk menaikan pangkat, ini sudah sampai di mana dan sedang dilakukan apa. Jadi setiap tahapan prosesnya akan terjadi transparansi. Dan tidak ada lagi tatap muka. RKN sudah meluncurkan SEISN dan juga SIM PECLAS ini akan bersatu. Dan kalau sudah full, maka tidak akan ada lagi tatap muka, tidak akan ada lagi dokumen yang beredar. Semuanya dilakukan secara digital. Tidak ada lagi temu muka, yang berarti juga tidak ada lagi pungli, karena tidak dimungkinkan lagi dengan tata secara digital seperti itu. Administrasi publik dan pelayan publik menjadi digitis, menjadi digital. Tidak bisa lagi satu instansi memonopoli data. Data itu akan terbagi, berbagi pakai, menjadi satu data. Itu konsekuensi dari penggunaan digital. Dan kemudian dalam desain pelayanan publiknya, masyarakat akan menuntut mereka ikut serta. Karena dengan digital mereka akan punya banyak maunya. Saya ingin dilayani seperti ini dengan digital. Jadi kita tidak bisa lagi menetapkan standar pelayan publik secara sendirian. Ini membutuhkan kolaborasi dan juga keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pelayan publik. Sebagai underline, semuanya itu membutuhkan perubahan kompetensi. Kalau Anda tidak bisa mengejar perubahan proses bisnis itu, Anda akan punah. Dan ini tidak main-main. Dalam 5-10 tahun lagi, mungkin 70% dari profesi yang ada sekarang ini akan lenyap. Bisa 30%. 30%-nya pun akan berubah. Tidak seperti yang sekarang, tapi akan berubah, akan berevolusi. Yang 70% lainnya, ini adalah profesi baru. 70% profesi yang sekarang ini tidak digunakan lagi, karena memang tidak ada jenis pekerjaan itu lagi, tidak akses lagi. Begitu ada digitalisasi dari proses manajemen ASN kita, yang sekarang ini sudah ada sebetulnya aplikasinya tinggal bagaimana menerapkan digitalisasi itu secara penuh. Katakanlah Anda mau urus KP, pensiun, ratus status, dan lain-lain, tanpa harus ada dokumen apa-apa. Semuanya langsung digital. Ini pertanyaan yang mudah, apakah analis kepegawaian masih dibutuhkan? Kalau tidak dibutuhkan, dia harus akan bagaimana pekerjaannya? Dalam benar saya, dalam gambaran saya, mungkin dia akan berubah menjadi konsultan manusia di sektor publik, atau menjadi ekspert, atau menjadi konsultan manusia untuk karir, karir konsultan planning. Jadi akan berubah seperti itu, tidak menjadi analis kepegawaian lagi. Dan banyak, peranata komputer misalnya, itu juga akan berubah nanti mungkin. Mungkin akan menjadi big data analis, akan menjadi artificial intelligence engineers, akan menjadi virtual digital designers, dan lain-lain. Peranata komputernya mungkin hilang. Analis kepegawainya mungkin hilang. Akan berganti dengan pekerjaan-pekerjaan baru, yang merupakan enhancement atau penyempurnaan dari yang ada sekarang. Nah, ini perlu Anda pahami, dan perlu Anda kejar, untuk bisa memenuhi kebutuhan kompetensi di masa mendatang. Terutama yang masih muda-muda. Ada yang tua-tua seperti saya, saya sudah BUP 60 kemarin, sehingga saya menjadi analis kebijakan ahli utama, dan masih diminta sebagai PLT Kepala BKN, tapi ini tidak akan lama. Nah, untuk yang muda-muda, Anda berada pada suatu masa yang kritis untuk menentukan kompetensi apa yang Anda butuhkan ke depan. Karena tanpa Anda berpikir seperti itu, tanpa Anda mulai mengantisipasi perubahan itu, mungkin pekerjaan Anda akan pulang. Anda tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini menjadi PR untuk semuanya, untuk melihat kembali kira-kira kompetensi yang bisa dikembangkan dalam diri Anda masing-masing, itu apa, dan mulai bergerak ke sana. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya pada seminar ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan suatu input kritis bagi apa yang akan kita perlu lakukan di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bima Hariawi di sana, atas sambutan serta bekas bis yang luar biasa. Dan kita lanjutkan untuk acara kita yang berikutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Tajuddin. Kepada Bapak Tajuddin, waktu dan tempat. Amin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagurullahi wabarakatuh. Astagurullahi wabarakatuh. Astagurullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wabarakatuh. Ya Rabbana laka alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala shayidina Muhammad wa ala alihi shayidina Muhammad. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Puji dan syukur kami panjakan pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan seminar nasional dengan tema kinerja ISN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi. Ya Allah yang maha kuasa. Kami adalah hambamu yang lemah. Kuatkan kami di tengah wabah pandemi ini untuk tetap melayani masyarakat seoptimal mungkin. Demi tercapainya tujuan pemerintahan dan pembangunan nasional. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Angkatlah wabah COVID-19 ini dan wabah-wabah lainnya dari bumi Indonesia. Dan jadikan negeri kami negeri yang baldatun. Kau yi batu narabun gofur. Ya Allah, Ya Kau yi amatin. Allah maha pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa saudara-saudara kami. Dosa para pemimpin bangsa kami. Dan jadikanlah semua aktivitas kami sebagai ibadah padamu Ya Allah. Ya Allah kiranya Kau sabulkan doa kami. Rabbana atina pid dunia asana. Wafil agar kanadza benar. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tayudin. Dan hadirin yang berbahagia. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, kami berikan kesempatan untuk break sejenak dan kembali pada pukul 8.50 untuk melanjutkan acara kita yang berikutnya. Terima kasih. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Ketentuan teknis tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021. Peraturan ini memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Langkah awal dalam perencanaan kinerja adalah melakukan penyusunan rencana sasaran kinerja pegawai SKP secara berjenjang dari Pejabat Pimpinan Tinggi atau Pejabat Pimpinan Unit Kerja Mandiri ke Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Penyusunan Rencana SKP ini terbagi ke dalam 2 tingkatan berbeda, yaitu 1. Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Mandiri 2. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang dapat menggunakan 2 model penyusunan, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Dalam rencana strategis tersebut, pelajarilah pada bagian sasaran strategis instansi berserta indikator kinerja dan target yang dicantumkan. Untuk penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja di bawahnya dapat mengacu kepada pohon kinerja atau piramida kinerja atau metriks penyelarasan sasaran strategis. Langkah kedua adalah menyusun rencana SKP Pejabat Pimpinan Tinggi dan atau Pimpinan Unit Kerja Mandiri. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama yang perlu memuat sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja PK dengan memperhatikan rencana strategis Renstra dan rencana kerja tahunan RKT unit kerja atau instansi atau unit mandiri. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development commitment dan community involvement. Penyusunan SKP dengan model pengembangan perlu dilakukan pengelompokan rencana kinerja menjadi empat kategori yaitu perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Langkah ketiga yaitu menyusun manual indikator kinerja untuk pemantauan dan pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri. Indikator kinerja individu harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur. Deskripsi dan formula dituangkan ke dalam manual indikator kinerja yang mencakup deskripsi rencana kerja, deskripsi indikator rencana kerja individu, satuan pengukuran, kualitas dan tingkat kendali kinerja individu, unit penyedia data untuk pengukuran kinerja, serta periode yang ditetapkan untuk pendokumentasian kinerja berdasarkan jenis indikator kinerja individu. Manual indikator kinerja dilampirkan pada rencana SKP untuk direview oleh pengelola kinerja. Selanjutnya adalah pengelola kinerja melakukan review untuk mengidentifikasi apakah indikator yang tertuang dalam SKP jabatan pimpinan tinggi tersebut bersumber dari perjanjian kinerja dengan memperhatikan 1. Rencana strategis 2. Rencana kerja tahunan 3. Direktif atau penugasan Sesudah dilakukan review maka SKP jabatan pimpinan tinggi bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Penyusunan rencana SKP dapat menggunakan 2 model yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yakni melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, serta memperhatikan rencana kerja strategis serta rencana kerja tahunan unit kerja dan instansi. Langkah kedua adalah membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai matriks pembagian peran dan hasil. Kita dapat menggunakan 2 metode yaitu metode direct cascading dan non-direct cascading. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel prequel. Matriks pembagian peran dan hasil merupakan tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peran dari setiap anggota tim kerja guna mendukung pencapaian kinerja tim dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian hasil. Perhatikanlah langkah-langkah berikut. Tuliskan peran koordinator atau ketua tim kerja di baris atas label. Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh anggota tim. Cantumkan peran pegawai sesuai bahasa pencapaian dan bukan aktivitas. Ingat, produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah rencana kinerja yang akan dituliskan dalam format rencana SKP. Langkah ketiga adalah menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama, yaitu suatu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading atau non-direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development, commitment, dan community involvement. Langkah keempat adalah menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP. Untuk membangun ICI pada setiap rencana kinerja, maka perlu ditentukan aspek indikator yang tepat untuk mengukur suatu rencana kerja, yaitu satu atau lebih di antara aspek berikut. Aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Kembangkanlah ICI tersebut dengan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, serta dapat menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Langkah kelima adalah menentukan target pada format rencana SKP berdasarkan aspek yang digunakan pada langkah empat. Target kinerja adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja yang telah disepakati bersama. Penentuan target kinerja dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, data terkini atau data baseline atau realisasi terakhir, ekspektasi penerima layanan, rasionalitas dan tingkat challengingnya, direktif pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan atau atasan langsung, potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi. Setelah menentukan target, format rencana SKP model dasar atau inisiasi diajukan kepada pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja untuk mendapat review. Jika menyusun SKP dengan model pengembangan, maka perlu dilakukan pengembangan kategori penilaian kinerja pada format rencana SKP. Perhatikanlah kategori penilaian sesuai dengan tabel di layar. Langkah terakhir yaitu menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP pejabat fungsional. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit di lampiri rencana SKP yang telah direview pengelola kinerja. Tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional dan hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali kepada pegawai dan SKP sudah bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Langkah pertama adalah menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI. Suatu rencana kerja dapat memiliki satu atau lebih IKI. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Terdapat dua kondisi pencapaian IKI yaitu capaian IKI dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI. Langkah kedua adalah menghitung nilai capaian IKI berdasarkan kategori capaian IKI. Tentukanlah setiap capaian IKI apakah termasuk ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Konversikan menjadi suatu nilai capaian IKI yang besarnya ditetapkan pada tabel berikut ini. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian IKI. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Perhatikanlah formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian IKI pada tabel di layar. Langkah terakhir yakni menghitung nilai SKP. Berikut merupakan formula untuk menghitung nilai SKP. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Pertama-tama, kita perlu menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI dan kategori capaian indikator kinerja individu. Ketahuilah, suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih IKI yang terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, dan atau waktu. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Untuk mode dasar atau inisiasi, terdapat 3 kondisi pencapaian IKI, yaitu capaian IKI yang berada dalam range target penilaian dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Sedangkan untuk mode penumpangan, terdapat 4 kategori penilaian yang dapat digunakan, yaitu 2 level penilaian, 3 level penilaian, 4 level penilaian, dan 5 level penilaian. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI. Untuk setiap pencapaian IKI, kelompokkanlah ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang sesuai dengan tabel berikut ini. Langkah kedua adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Gunakanlah tabel berikut sebagai referensi untuk menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja utama, perhatikanlah tabel formula sebagai berikut. Sedangkan untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja tambahan, perhatikanlah formula sebagai berikut. Langkah terakhir, yakni menghitung nilai SKP. Untuk menghitung nilai SKP, kita dapat menggunakan formula berikut. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar atau level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa atau dengan mempertimbangkan pekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Mari kita lihat lebih detail. Untuk penilaian perilaku kerja oleh perjabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan pekan kerja setingkat dan bawahan langsung, dilakukan dengan cara pengamatan. Pejabat penilai kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, sikap, atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan. Untuk penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung dilakukan dengan survei secara tertutup. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja dengan bobot 60 persen. Sedangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian dengan bobot 40 persen. Penilaian kinerja akhir dilakukan dengan menggabungkan nilai hasil penilaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Berikut adalah pembobotan nilainya. Penilaian kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat seperti informasi yang ditampilkan di layar. Ingatlah, penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sudah selesai break sekaligus ada tampilan video dari Direkturat Kinerja ASN. Dan kita memasuki acara berikutnya, yaitu penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini oleh para pemateri yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Dan acara berikutnya akan dipandu oleh moderator kita yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bapak Ahmad Selamat, Direktur Kinerja ASN BKN. Kepada Bapak Ahmad, dengan hormat, waktu dan tempat kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi, para pejabat administrasi, para pejabat fungsional, dan seluruh peserta webinar nasional Kinerja ASN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi yang berbahagia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas dan mendiskusikan Kinerja ASN di dalam masa pandemi yang tentunya setiap ASN harus tetap menjaga kinerjanya dan terus berkontribusi memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, di setiap musibah selalu terkandung hikmah. Sebagai mana juga di musibah pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa hal yang positif, diantaranya adalah kita sekarang dipaksa untuk menggunakan teknologi informasi dalam bekerja dan berkinerja secara intensif dan secara masif. Yang kedua, dengan adanya pandemi ini, kita memiliki tatanan sistem kerja yang sangat fleksibel, atau yang disebut dengan fleksibel working arrangement, baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Kedua hal-hal yang positif tadi, sangat memungkinkan kita ASN untuk selalu menjaga dan meningkatkan kinerja kita untuk kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, dalam rangka membahas dan mendiskusikan kinerja ASN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi, kita hadirkan para pembicara yang sangat kompetensi, diantaranya adalah pertama, Bapak Deputi Bidan Sistem Informasi Kebegawaian BKN, Bapak Suharmen S.O.M.S.I., yang akan menyampaikan materi terkait dengan implementasi seleksi calon aparatur siku negara di masa pandemi. Yang berikutnya akan dituruskan dengan pemaparan oleh Sekretaris Utama BNPB, Bapak Lili Kurniawan S.T.M.S.I., beliau akan menyampaikan materi terkait dengan efektivitas kinerja dan pola hidup sehat ASN di tengah pandemi. Dan yang berikutnya adalah pemaparan oleh Bapak Tauhid Jadmiko, beliau adalah Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung, yang akan menyampaikan materi pelayanan ASN di masa pandemi di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung. Setelah semua pemaparan memaparkan bahan yang sudah disiapkan, para peserta dapat menanyakan atau memberikan pertanyaan melalui link slido yang ada di chatbox. untuk menyingkat waktu, dipersilahkan kepada yang terhormat, Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kebekawaian BKN untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak Redator, Pak Direktur, Pak Ahmad, yang kami hormati, Bapak Kepala BKN, yang kami hormati, Bapak Deputi Bidang Pembinaan Manajemen ASN Gawen, Pak Sariyomo, yang kami hormati, Bapak Wakil Kepala BKN, yang juga hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta rekan-rekan pejabat pimpinan tinggi MADIA, pejabat pimpinan tinggi pertama yang berkenan hadir pada kegiatan seminar nasional terkait dengan kinerja ASN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan tim yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing bagaimana kita melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara di tengah-tengah pandemi ini. Saya izinkan untuk share materi sebagaimana yang sudah saya coba siapkan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa kita mengatakan di masa pandemi? Sebetulnya kalau kita belajar, memang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa pandemi ini tentu di satu sisi adalah musibah, tetapi di balik musibah itu kemudian banyak sekali inovasi-inovasi yang kemudian bisa dilakukan dengan sangat cepat dan seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala di pengantar beliau, di keynote speech beliau, bahwa pandemi ini kemudian membuat orang semua kemudian menjadi berpikir kreatif, berpikir inovatif. Dan itu juga yang terjadi di dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara selama masa pandemi ini. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua, terutama terkait dengan aturan yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu secara payung hukum, undang-undang maupun PP, itu PP-11-2017, PP yang direvisi kemudian menjadi PP-17-2020, kemudian PP-49-2017 tentang manajemen P3K, kemudian ada peraturan-peraturan turunannya yang lebih detail, itu Permenpan 27, Permenpan 28, dan Permenpan 29 terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2019. Dalam konteks implementasi teknis pelaksanaan seleksi, BKN kemudian juga sudah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepala Negara No. 7 tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode komputer asistif tes BKN dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka tentu saja pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kalau kita berbicara calon aparatur sipil negara yang kemudian akan mengikuti seleksi, itu siapa saja mereka. Jadi kalau di dalam undang-undang itu diatur bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari dua, yaitu pertama adalah pegawai negeri sipil, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan kejajian kejajian. Di dalam pelaksanaan seleksinya, kemudian ada siswa-siswa, atau taruna-taruni di dalam pendidikan kedinasan yang mereka pada saat nanti lulus pendidikan, mereka akan menjadi abdi negara, menjadi calon pengawai negeri sipil, maka mereka juga kemudian mengikuti proses seleksi dengan menggunakan sistem komputer asistif tes BKN. Apa saja materi yang diujikan di dalam apakah itu PNS ataupun P3K, maupun taruna dan taruni pendidikan kedinasan. Kalau untuk pegawai negeri sipil, maka ada tiga tahapan seleksi yang diatur di dalam PP11-2017. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung pada kesiapan dari instansi pembina terhadap soal-soal materi yang akan diujikan pada penilaian kemampuan bidang dari seorang calon aparatur sipil negara. Kemudian di pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seleksi yang dilakukan ada dua, ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi bidang. Di seleksi kompetensi bidang ini kemudian dibagi, mereka kemudian harus mengikuti seleksi terkait dengan sosio-kultural, kemudian terkait dengan kompetensi teknis, dan kompetensi managerial. Di seleksi pendidikan kedinasan, mereka mengikuti seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar. Kenapa mereka tidak mengikuti seleksi kompetensi bidang? Karena kompetensi bidangnya diharapkan terbentuk pada saat yang bersangkutan mengikuti pendidikan selama di lembaga-lembaga pendidikan kedinasan. Apakah itu di STAN, apakah itu di STIS, apakah itu di SMKG, apakah itu di keberdian perhubungan, kemudian apakah itu di BIN, STIN, apakah itu di STSN. Semua program-program ini kemudian diharapkan akan membentuk mereka selama pembelajaran, empat tahun mereka belajar, membentuk kompetensi mereka sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang diajarkan selama pendidikan. Kalau kita berbicara seleksi aparatur sipil negara, ada dua sistem yang kami siapkan di Badan Kepertawaian Negara. Yang pertama adalah sistem pendaftarannya sendiri, yang tentu Bapak Ibu semua sudah familiar, yang kita sebut dengan sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Sistem ini kemudian berisi bermacam-macam fitur, yang tetapi pada prinsipnya adalah di dalam pelaksanaan seleksi. Untuk pendaftaran seseorang, apakah yang bersangkutan berminat untuk menjadi calon pengawai negeri sipil, atau dia berminat untuk menjadi calon pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang bersangkutan akan mendaftar untuk program pendidikan kedinasan. Begitu yang bersangkutan masuk ke dalam sistem SSC, ASN, mereka akan dihadapkan pada tiga pilihan ini. Mereka mau mendaftar di yang mana. Yang kedua adalah sistem yang digunakan adalah untuk pelaksanaan seleksinya sendiri, yaitu menggunakan computer assisted test. Ini adalah para pendaftar kemarin 2021 ini yang sudah menyelesaikan submit dokumen. Jumlahnya lebih kurang sekitar 4.030.767 orang. Di beberapa peserta sekarang masih berlangsung, terutama untuk P3K, P3K Guru, maupun P3K Non-Guru. Ada perpanjangan pendaftaran untuk P3K Guru khusus untuk Papua dan Papua Barat. Kenapa ada perpanjangan? Karena memang Papua dan Papua Barat mulai pendaftarannya lebih terlambat dibandingkan instansi-instansi yang lain, dan formasinya juga baru ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB juga cukup terlambat waktu itu. Sehingga karena juga pengajuan dari pemerintah Papua dan Papua Baratnya juga terlambat. Papua dan Papua Barat ini kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Agustus ini. Nanti tentu saja data akhir setelah tanggal 11 Agustus. Yang kedua yang juga akan terjadi perubahan terutama adalah di P3K Non-Guru. Terutama adalah yang ada dua instansi yang sampai sekarang belum menyelesaikan dan formasinya baru saja selesai seminggu yang lalu dan kemudian dilakukan perpanjangan yaitu untuk pengalihan pegawai TVRI dan pegawai RRI. Sehingga nanti jumlah pendaftar P3K Non-Guru juga akan bertambah dari 75.337 menjadi berapa saya belum tahu tetapi tentu saja akan meningkat karena angka ini belum termasuk angka untuk TVRI dan RRI maupun untuk P3K Guru. Sementara untuk CPNS itu sudah final, sudah selesai. Jumlah pendaftarnya adalah yang menyampaikan dokumen itu sebanyak 3.033.392 orang. Di sistem SSC ASN ini banyak sekali fitur-fitur di dalamnya yang mulai dari dashboard, kemudian ada portal, kemudian ada akun sampai dengan ada SPF, simulasi pemilihan informasi, kemudian ada pengumuman yang dilingkan ke pengumuman instansi, kemudian ada alur dan petunjuk, termasuk helpdesk di dalam fitur. Bagaimana pelaksanaan seleksi? Karena sesuai dengan tema yang diberikan oleh Panitia kepada kami, lebih banyak fokus di dalam penyelenggaraan seleksi calon aparatus sipil negara di masa pandemi. Dapat kami gambarkan kepada Bapak-Ibu semua bahwa pelaksanaan seleksi calon aparatus sipil negara di masa pandemi ini, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala, mendorong kami melakukan berbagai macam perubahan dalam waktu yang sangat pendek. Di mana pada saat kita melaksanakan seleksi tahun 2020 yang lalu untuk formasi tahun 2019, pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi dasar, di mana pada saat itu belum terjadi pandemi COVID-19, pelaksanaan seleksi masih dilakukan secara semi-online, di mana para petugas dari pusat penyelenggaraan seleksi ASN, PPSS, masih mengirimkan petugas-petugas ke semua titik lokasi. Termasuk petugas-petugas tadi kemudian membawa server-server yang dibawa ke masing-masing titik lokasi. Kemudian pada bulan Maret, 9 Maret 2020, kita kemudian di WHO menyampaikan secara resmi, mendeklarasikan secara resmi ada virus corona sebagai pandemi baru, sehingga pada 2019 tersebut, pelaksanaan seleksi kompetensi bidang formasi tahun 2019 kemudian tertunda. Tertundanya cukup panjang karena tidak ada kepastian waktu itu kapan kita betul-betul bisa memulai pelaksanaan seleksi. Karena kondisinya betul-betul kondisi pandemi. Baru saja dimulai pandemi. Tetapi kami di BKN tentu saja tidak berhenti berpikir dan berinovasi walaupun kondisinya adalah kondisi pandemi. Kemudian dalam waktu lebih kurang sekitar satu bulan, BKN melakukan perubahan sistem yang tadinya semi-online kemudian berubah menjadi full online. Tentu banyak sekali perubahan di dalam sistem CAT BKN yang dilakukan perubahan secara masif, karena kita tidak lagi kemudian meminimalisir potensi pergerakan orang sebagaimana menjadi ketentuan di dalam tim gugus tugas penanggulangan COVID-19. Maka pada 2020 kita bisa melaksanakan seleksi kompetensi bidang untuk formasi tahun 2019 dengan menerapkan protokol COVID-19 yang ketat. Sebagaimana juga telah dipandu oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan ataupun teman-teman di BNPB terkait dengan bagaimana protokol-protokol yang harus kita terapkan. Belajar dari pelaksanaan SKB 2020 tadi, kemudian 2021 kemarin kita sudah mencoba melaksanakan seleksi kompetensi dasar untuk sekolah kedinasan. Dan Alhamdulillah pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak menjadikan kelas terbaru di dalam selama seleksi. Ini adalah peserta yang difasilitasi pada masa pandemi kemarin jumlahnya lebih kurang 632.423 orang. Mulai dari peserta SKB, kemudian ada peserta SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2020, dan peserta SKD Pendidikan Kedinasan tahun 2021. Bahkan di tahun 2020 ini, kita juga karena sistem sudah disiapkan dengan mekanisme online, maka kita juga memfasilitasi pelaksanaan seleksi di beberapa negara. Waktu itu ada di sekitar 15 negara, dengan sebetulnya 15 negara, tetapi lokasinya ada 19 lokasi. Misalnya Jepang itu ada dua titik lokasi, satu di Tokyo, yang satu lagi di Osaka. Kemudian di Australia itu juga ada beberapa titik lokasi, baik itu di Melbourne, atau di Sydney, ataupun di Port. Jadi ada satu negara itu ada beberapa titik lokasi. Dan ini Alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan sangat baik. Dan tahun ini juga dari data pendaftar yang masuk, karena sistem pendaftaran kita tadi juga sudah dilakukan secara online, sehingga semua orang kemudian bisa mengikuti pendaftaran yang berminat untuk mengabdikan diri menjadi calon apalatu sipil negara, maka tahun ini dari data yang masuk ke kami, ada sekitar 75 negara yang mereka sudah memilih titik lokasinya. Jadi titik lokasi-titik lokasi yang di 75 negara ini yang kami sudah komunikasikan dengan teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk bisa dibantu atau difasilitasi melalui kantor-kantor kedutaan kita di negara-negara tersebut. Nah, kembali ke di masa pandemi ini, tentu kita menerapkan seleksi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi ke depan, terutama dengan masuk bermutasinya virus COVID-19 menjadi sekarang yang seri D, virus Delta, maka tentu penerapan protokol kesehatan ini akan menjadi lebih ketat lagi ke depan. Karena tingkat penularannya yang luar biasa cepat dan luar biasa tinggi. Saya pernah membaca statement yang dikeluarkan oleh teman-teman di WHO bahwa kalau COVID-19 dengan mutan yang pertama, itu tingkat penularannya masih sekitar 15 menit dari seseorang ke orang lain. Kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker. Nah, tetapi yang virus COVID-19 yang seri Delta ini, tingkat penularannya itu sangat cepat. Lebih kurang sekitar 6 detik. Jadi kalau kita lalai saja di dalam menggunakan masker, maka dalam waktu kalau yang kita hadapi di depan kita adalah orang yang terinfeksi COVID-19, maka potensi penularannya itu luar biasa cepat. Dan itu yang kita rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan awalnya PPKM darurat, kemudian PPKM level 4. Yang level, tentu saja level 4 adalah level yang sudah mengkhawatirkan. Kami, sebagaimana arahan Bapak Kepala, tentu tidak menginginkan seleksi calon 800 sipil negara ini kemudian menjadi kluster baru di dalam penularan COVID-19. Karena akan sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kita menerapkan PPKM, kemudian kita di lockdown, bekerja dari rumah, aktivitas ekonomi kemudian juga relatif tidak berjalan, karena ada pembatasan dalam hal ini, maka BKN tentu tidak menginginkan seleksi ini kemudian menyinggulkan kluster baru di dalam penularannya. Untuk itu tentu penerapan protokol kesehatan yang ketat, kalau nanti kita setelah berkomunikasi dengan teman-teman di BNPB, maupun dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, maka kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama, dan saya tentu yakin betul teman-teman semua, Bapak-Ibu di instansi di daerah, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP, tentu juga sangat ingin bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak menjadi kluster baru di dalam penyebaran COVID-19. Dan kita sangat komit untuk melakukan itu. Beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi. Pertama, terkait dengan mobilitas orang. Sekarang pemerintah sudah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan mobilitas orang, apakah itu menggunakan jasa udara, ataupun jasa laut, ataupun transportasi darat. Mobilitas ini harus betul-betul menjadi perhatian. Persyaratan-persyaratan pada saat seseorang melakukan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua adalah, di titik-titik lokasi, harus dipastikan betul bahwa peserta pada saat kedatangan itu betul-betul harus menggunakan masker. Dan arahan WHO belakangan ini, termasuk juga dari teman-teman di tim gugus tugas, penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan dua lapis, yaitu kombinasi antara masker kesehatan dengan masker kain. Karena dengan menggunakan masker yang dua lapis itu, tingkat penularannya akan lebih, pencegahan terkait dengan potensi penularannya akan jauh lebih baik. Jadi ini yang nanti, kalau pada saat kita SKB 2020 yang lalu, kita hanya menyarankan menggunakan masker satu lapis, maka ke depan pelasanaan, kalau ini diizinkan oleh teman-teman di gugus tugas, maka penggunaan masker dua lapis harus kita dorong secara bersama-sama sehingga tidak menjadikan kluster baru di dalam penularan COVID-19 untuk pelasanaan seleksi ini. Kemudian menurunkan peserta itu harus di drop off area, dan kemudian tidak boleh menunggu di tempat yang menurunkan. Jadi peserta hanya diantar, kemudian ditinggal. Nanti kalau sudah selesai, waktunya lebih kurang sekitar 1 jam 40 menit, nanti setelah selesai silahkan dijemput kembali peserta-peserta yang apakah itu anak atau keunakan kita yang mengikuti seleksi. Semua hasil seleksi juga sudah kami siapkan, tidak lagi disiapkan di dukungan tunggu, tapi Bapak-Ibu bisa memonitor melalui streaming YouTube yang bisa diakses oleh seluruh, dimanapun Bapak-Ibu berada, sepanjang Bapak-Ibu memiliki ases terhadap internet. Dan tahun ini kami juga sudah menyiapkan juga dalam bentuk sertifikasi, jadi sertifikasi hasil seleksi. Kemudian ada pengecekan suhu badan, ini adalah yang juga sudah kita terapkan di tahun lalu. Ada pengecekan kelengkapan dokumen, pengecekan kelengkapan dokumen ini juga semua menggunakan sistem sekarang, jadi tidak lagi ada menggunakan yang dalam bentuk fisik, jadi semua mulai dari tingkat kehadiran, pemeriksaan kehadiran, semua menggunakan scanning QR code yang ada di dalam kartu peserta ujian, dan semua menggunakan aplikasi. Seperti kalau kita masuk ke check-in atau di bandara misalnya, kalau mau melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Kemudian pemberian pin registrasi kepada peserta, kemudian proses alur masuk ruang ujian, menunggu di ruang steril sampai dengan menyelesaikan keluar dari ruang ujian, itu harus diatur agar tidak terjadi papasan antara peserta yang sudah selesai dengan peserta yang baru akan masuk. Sehingga dengan menghindari memberikan jalur yang berbeda antara jalur masuk dengan jalur keluar, itu akan membuat mengurangi potensi adanya penularan COVID-19 antar peserta. Ini tadi saya ceritakan, kita sudah menyediakan juga fasilitas live streaming untuk hasil seleksi dari seluruh peserta, jadi bapak ibu keluarga misalnya, kalau ada anak keponakannya bisa memonitor hasil seleksinya dari rumah, atau juga bisa memonitor dari HP-nya masing-masing, dengan masuk ke streaming YouTube-nya BKN, channel YouTube resminya BKN, untuk mengikuti berapa skor yang diperoleh oleh anak atau keponakan bapak ibu. Dan para peserta juga sekarang tidak perlu lagi kemudian kalau mau mencatat hasil skornya juga bisa, tetapi juga sudah bisa langsung mencetak skor hasil SKD-nya dengan menggunakan sertifikasi digital. Sistemnya juga sudah kami siapkan, kemarin juga waktu kita pelaksanaan seleksi kompetensi dasar pendidikan kedinasan, ini juga sudah diterapkan. Jadi mereka sekarang juga sudah memiliki sertifikat digital untuk pelaksanaan hasil dari setiap seleksi yang mereka lakukan. Sistem seleksi mulai dari registrasi sampai dengan sistem login, kami kemudian juga melakukan penyempurnaan terhadap sistem, di mana menggunakan face recognition sekarang. Jadi ini adalah pertujuan untuk meminimalisir terjadinya atau potensi kecurangan, penggunaan calur. Jadi face recognition ini kalau orang yang mengikuti seleksi, jadi ada dua tahapan di face recognition yang kita gunakan, yang pertama adalah pada saat peserta melakukan presensi dan registrasi, nanti akan dicocokkan wajahnya dari tiga foto, suatu foto yang mereka masing-masing peserta sudah upload ke dalam database, kemudian face recognition yang kedua adalah pada saat mereka akan login ke dalam sistem CAD-nya sendiri. Kalau orang yang login ke sistem CAD-nya kemudian tidak terdeteksi wajahnya, maka sangat berpotensi besar dicurigai adalah yang bersangkutan calur ujian. Ini yang kami lakukan penyempurnaan di dalam sistem. Jadi mohon betul bagi teman-teman atau Bapak-Ibu yang anaknya ikut seleksi ujian, silakan diingatkan betul, hati-hati betul, karena begitu mereka terdeteksi bukan yang bersangkutan, maka otomatisnya mereka akan gugur dan tidak mengikuti sebagai peserta seleksi calon aparatus yukin negara. Karena sistem kemudian akan mendeteksi mereka apakah betul yang bersangkutan atau tidak. Yang kedua, selama pelaksanaan seleksi, karena sistem sudah ada kewajiban dari setiap PC station dengan menggunakan webcam kamera, maka sepanjang pelaksanaan seleksi, sistem akan memotret wajah peserta. Jadi ini adalah untuk lock activity, kalau suatu saat ada peserta yang kemudian menyatakan ketidakpuasannya. Dan kami bisa melihat apakah peserta yang mengikuti seleksi tadi adalah betul yang bersangkutan mulai dari yang mereka lock in sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan seleksi. Nah, potret wajah peserta itu akan dilakukan secara acak oleh sistem. Jadi dilakukan secara random pada menit-menit tertentu, tanpa kemudian harus mengganggu peserta yang bersangkutan. Mereka tidak akan pernah tahu menit keberapa wajahnya dipotret oleh sistem sebagai lock activity selama pelaksanaan seleksi. Ini juga kami lakukan penyempurnaan, sehingga kalau ada khawatiran, oh seseorang kemudian di tengah jalan sistemnya di-hack, maka kita akan bisa membuka lock activity-nya, apakah yang bersangkutan betul ada hacking sistem di tengah jalan atau tidak. Dan ini insya Allah kemarin sudah bisa kita lakukan dan kita detect dengan baik. Dan semua rekod pelaksanaan seleksi itu tercatat dengan baik. Jadi ini yang kemudian selalu kami gunakan sebagai bahan kalau ada peserta yang di kemudian hari melakukan gugatan pada kita. Ini adalah pelaksanaan seleksi dengan protokol COVID-19 yang ketat, ini adalah potret-potretnya saja yang kami gambarkan. Jadi kalau bagi teman-teman, setiap selesai pelaksanaan seleksi, itu ruangan dan seluruh perangkat yang digunakan harus kemudian disterilkan. Karena kita tidak tahu apakah yang bersangkutan kemudian yang mengikuti seleksi yang pertama yang sebelumnya terinfeksi COVID-19 atau tidak. Sterilisasi ini menjadi wajib, perlu menjadi perhatian Bapak-Ibu semua di antara setiap perubahan sesi. Kalau tahun lalu saya masih melihat beberapa titik lokasi yang proses sterilisasinya tidak terlalu ketat. Karena tahun ini ada virus dengan yang lebih ganas, saya berharap pelaksanaan sterilisasi ruangan ini harus betul-betul dilaksanakan secara ketat dan konsisten, sehingga kita betul-betul bisa meminimalisir proses penyebaran itu. Waktunya lima menit lagi Bapak Deputi. Siap Pak Direktur. Ini adalah teman-teman disabilitas yang kemarin mengikuti seleksi, dan ini adalah persalahan seleksi di luar negeri, di titik lokasi luar negeri, yang kami kemudian bisa memonitor, walaupun BKN tidak harus berangkat ke luar negeri, tapi kita bisa memonitor pelaksanaan seleksi melalui fasilitas Zoom, dan setiap titik lokasi bisa kita monitor apakah ada terjadi kecurangan atau tidak. Kemudian ini adalah peserta yang kemarin terkonfirmasi positif COVID-19. Ini juga perlu Bapak Ibu di setiap titik lokasi menyediakan. Jadi kalau yang bersangkutan misalnya, dia dari awal sudah tidak terkonfirmasi, kalau dia dari awal sudah menyatakan terkonfirmasi COVID-19, maka yang bersangkutan nanti akan dijadwal ulang pelaksanaannya. Di akhir sesi pelaksanaan kegiatan di titik lokasi itu. Tetapi kalau mereka hanya bersuhu badan di atas 37,3, tetapi tidak terkonfirmasi positif COVID-19, maka tetap saja disediakan ruangan yang berbeda dari peserta yang lain. Jadi ini yang juga tetap perlu disediakan, sehingga kita betul-betul tidak meminimalisir betul potensi penyebaran COVID-19 ini. Itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan Pak Direktur, dan saya berharap betul bahwa pelaksanaan seleksi 2020 ini bisa kita tetap laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh atau ditandatangani oleh Pak Kepala BKN. Dan mudah-mudahan pelaksanaan seleksi ini kemudian tidak menjadikan kluster baru di dalam penyebaran COVID-19. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi telah mengaparkan terkait dengan pelaksanaan seleksi CASN yang sangat ketat menggunakan protokol kesehatannya, dan mudah-mudahan itu tidak menciptakan kluster baru. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya kita undang Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Lili Kuniawan STMSI, untuk dapat berkenan menyampaikan materi terkait dengan efektivitas kinerja dan pola hidup sehat ASN di tengah pandemi. Beliau juga sebagai sekjen dari Ikatan Ahli Bencana Indonesia, dan banyak sekali buku-buku yang sudah dipublikasikan. Lebih dari 10 buku, diantaranya adalah Rapid Assessment Bencana Indonesia yang diterbitkan oleh BPPT tahun 2007. Untuk menyingkat waktu, mohon perkenan Bapak Sistama untuk kemudian menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Waktu tidak lebih dari 20 menit. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Semoga suara saya terdengar. Dengar dengan jelas Bapak. Terdengar ya. Baik, saya nanti izin untuk share sendiri saja file-nya. Baik, yang saya hormati, Bapak PLT Kepala BKN, para deputi, para narasumber, dan Bapak-Ibu sekalian peserta seminar nasional yang hari ini mendengarkan atau mengikuti acara ini walaupun dari rumah saja atau dari tempat pekerjanya. Saya kira ini adalah satu langkah yang strategis bagi dari BKN untuk kemudian mengajak semua ASN tidak lagi, ya, tidak semangat begitu dalam kondisi pandemi ini. Jadi kita masih harus tetap semangat, karena kita memang harus melayani publik, melayani masyarakat yang saat ini banyak sekali yang terdampak oleh COVID-19. Saya izin share saja. Baik, semoga bisa terlihat Bapak-Ibu sekalian. terlihat Bapak-Ibu sekalian. terlihat ya. Baik, saya malah nggak bisa mendengar ini sekarang. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan mengenai efektivitas kinerja dan pola hidup sehat ASN di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya mohon izin, apa yang saya sampaikan ini lebih banyak yang ada di BNPB. Bukan berarti tidak mewakili semua, tapi menurut kami ini BNPB hari-hari ini memang melaksanakan satu tugas yang sangat ekstrim begitu, sehingga perlu saya untuk menyampaikan mengenai apa-apa yang sudah dilakukan atau sudah dialami di BNPB ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pertama saya ingin mengingatkan lagi pada kita bahwa hari-hari ini Indonesia dan dunia masih mengalami COVID-19. Pandemi ini sudah satu tahun lima bulan, hampir enam bulan. Dan kemarin kita mendapat kabar yang tidak baik begitu, bahwa ada 1.747 orang saudara kita yang kemarin dalam satu hari meninggal karena COVID-19 ini. Beberapa di antara ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan kita doakan semoga diterima di sisi Allah SWT. Kemudian, apa yang terkonfirmasi juga masih meningkat, dan vaksin yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini juga masih belum banyak, baru sekitar Rp48 juta untuk yang vaksin yang tahap pertama, dan Rp21,9 juta untuk tahap kedua. Masih ada Rp208,2 juta yang saat ini belum tervaksin. Dan ini menjadi tantangan sendiri bagi kita untuk melindungi semua orang yang ada di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, sebelum nanti saya masuk ke masalah efektivitas kinerja, izin saya akan menyampaikan mengenai bagaimana sebenarnya strategi penanganan COVID-19. Jadi, kita semua masih bertanya-tanya ini. Kapan sebenarnya COVID ini akan berakhir? Kapan kita bisa, seperti sebelum ada COVID ini, bisa bersama-sama dengan teman-teman, dengan saudara, dengan sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan kita, dan bekerja sesuai dengan seperti awal-awal tahun 2020. Saya kira ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan besar bagi kita. Dan kalau kita lihat, di Satgas maupun di pemerintah, mempunyai 5S dan 1T. 1T, target kita, target ini adalah memastikan yang sehat, masyarakat yang sehat, ini akan tetap sehat. Yang kurang sehat ini harus sembuh, diobati hingga sembuh, dan yang sakit harus dirawat sehingga sembuh kembali. Ini adalah targetnya. Dan target ini tidak hanya sekedar target untuk penanganan COVID saja, tetapi nanti ujungnya adalah satu adaptasi untuk hidup baru yang berdampingan dengan COVID-19. Kita lebih mengenalnya living harmony with COVID-19. Jadi hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini yang nanti di akhir slide saya akan sampaikan mengenai influenza. Baik, ada 5S, yaitu strategi, struktur, sistem, skill, dan speed. Ini yang mohon nanti harus dipahami oleh kawan-kawan dari ASN, sehingga nanti kita bisa bersama-sama. Khususnya mengenai speed ini, ini kita harus satu komando. Satu komando untuk kemudian melaksanakan yang namanya, kalau sekarang kebijakannya menggunakan PPKM, mikro, PPKM level 3, level 4, dan sebagainya, ya kita jalankan itu. Kita jangan menjalankan yang lain. Nah, kemudian strategi apa yang digunakan? Tentu mengedepankan preventif, promotif. Di antaranya yang paling simpel, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak PLT, Kepala PKN, mengenai 3M. Pakai masker itu wajib sekarang, harus kita lakukan. Jadi kalau sudah di kantor, ada yang nggak pakai masker, mohon ditegur. Karena ini menjadi benteng bagi kita, dan tentu saja karyawan-karyawan yang lain, ASN yang lain, agar mereka tidak tertular oleh COVID-19 ini. Kemudian juga mengenai bagaimana tidak berkerumun, tidak bergerombol, berjaga jarak di sini, dan sering-sering untuk melakukan cuci tangan dan yang lain-lain. Saya kira 3M ini tidak harus, 3A-nya dipahami. Kenapa kita harus pakai masker? Itu harus dipahami oleh semua ASN kita. Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kemarin kita tidak boleh pulang, misalnya, merayakan idul ada? Keliburan kita tidak boleh pulang kampung, dan sebagainya. Ini harus betul-betul dipahami, sehingga kita semua bisa menjadi duta-duta perubahan yang ada di sekitar kita. Saya berharap setiap ASN di Indonesia akan menjadi duta perubahan untuk menjadikan, meyakinkan, mengedukasi, mengsosialisasikan konsep-konsep ini pada keluarganya, pada tetangga kanan-kirinya, pada saudara-saudaranya, pada teman-teman sekantornya, dan sebagainya. Kemudian strukturnya, kita menggunakan kolaborasi pusat daerah. Pendekatannya adalah pentahilik, pelibatan semua pihak, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, sampai dengan RTRW dan masyarakat. Ini semua dilakukan harus secara berjamaah. Semua dilakukan bersama-sama. Tanpa dilakukan seperti itu, maka hanya satu kabupaten, kota, atau satu desa saja tidak melakukan, yang lain melakukan, semuanya menjadi percuma. Termasuk kantor, semua sudah melakukan, tapi ada satu kantor yang tidak melakukan. Dalam satu kantor ada satu direktorat yang tidak melakukan ini, maka akan mengancam dari direktorat yang lain, atau kedeputian yang lain. Kemudian sistemnya, sistem penanganan, kita menggunakan konsep 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Kita harus memahami ini, kenapa kita harus di-testing. Karena kita ingin tahu, apakah di kanan-kiri kita ini, orang-orangnya pada sehat semua atau tidak. Bayangkan, kalau kita tidak tahu, kita berhadapan dengan satu orang, ternyata dia terpapar COVID, dan kita, tadi disampaikan, 6 detik saja lupa untuk membuka masker, maka kita bisa tertular di situ, kalau kita terlalu dekat. Nah, saya juga menyampaikan, saya sekarang ada di satu ruang tersendiri, jadi saya buka masker di sini, karena tidak ada orang lain, jadi tidak masalah. Tapi kalau ada orang lain, kita akan pakai masker itu. Kemudian setelah kita testing tadi, tentu kalau kita tertular atau terpapar oleh COVID-19, kita akan ditanya, siapa saja orang-orang yang berhubungan dengan kita. Itulah namanya tracing. Target tracing satu orang itu 15 orang. Jadi satu orang itu bisa, sebenarnya menulari lebih dari 15 orang. Tetapi tracing kita, baru akan memiliki kemampuan baru 15 orang. Jadi ini mohon memberikan informasi-informasi yang valid, yang benar, yang jujur begitu. Kemudian masalah skill, kita diberikan dukungan-dukungan, pelatihan-pelatihan pembegalan untuk kaitannya dengan skill. Tadi saya ingin sampaikan lagi, kalau kemudian kita terpapar, maka karyawan kita harus dibawa ke mana? Ini juga masing-masing kantor, juga harus memiliki satu sistem. Kalau mereka gejalannya ringan, mereka bisa isoman di rumah. Kalau gejalannya memburuk, harus masuk ke rumah sakit. Kalau di rumah tidak ada tempat, satu kamar, misalnya satu keluarga, atau masih kos, masih ngontrak, satu kamar bisa dipakai untuk empat orang atau lima orang begitu, maka disarankan pergi ke tempat isolasi terpusat. Kalau di Jakarta ada di Wisma Atlet, ada di Nagra, ada di Pasar Rumput. Kemudian di setiap kantor, kita harapkan masing-masing juga membuat tempat isolasi terpusat. Sekarang ini tempat-tempat pelatihan tidak ada aktivitas di sana. Bisa digunakan oleh masing-masing kantor untuk membuat tempat isolasi mandiri, paling tidak untuk karyawannya, untuk staffnya, sehingga mereka tertangani dengan baik. Ini yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pendekatan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya tadi ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan BNPB. Karena saya melihat BNPB itu sangat ekstrim. Jadi dalam kondisi pandemik sekarang ini, BNPB ini tetap menjalankan dua tugas. Yang pertama adalah tugas penanggulaan bencana, sesuai dengan perpres nomor 1 tahun 2019, dan juga 19 dan 1 perpres nomor 29 tahun 2021 tentang organisasi BNPB. Yang kedua, BNPB itu juga menjalankan tugas sebagai Satgas Penanganan COVID-19. Ini ada di perpres nomor 108 tahun 2020. Yang terkait dengan penanggulaan bencana, karena Indonesia ini ada daerah rawan bencana, setiap saat itu bisa menjadi daerah situasi darurat. Nah, inilah yang kemudian membuat kami setiap hari ada bagian-bagian atau unit kerja yang memang harus masuk ke kantor. Dan ada pula unit kerja yang memang harus pergi ke daerah. Nah, ini kami betul-betul harus berjuang terkait dengan COVID-19 ini untuk melindungi semua staff yang ada di BNPB. Jadi, saya sebutkan saja untuk tugas penanggulaan bencana ada penguatan kesiap-siagaan, mulai mitigasi, memasang alat-alat peringatan dini, kan ini nggak bisa dilakukan di rumah saja, atau di kantor ini harus di lapangan. Kemudian sosialisasi bisa kita lakukan secara daring, edukasi bisa secara daring, simulasi ini juga bisa jaring, bisa juga kejadian di lapangan. Kemudian penanganan darurat ini memang harus di lapangan. Ada kebakaran hutan dan lahan yang sekarang ini, Riau, Jambi sudah mulai. Beberapa tempat di Kalimantan sudah mulai. Banjir sudah ada. Erupsi gunung, kita lihat beberapa gunung sudah mulai memuntahkan laharnya. Dan beberapa tempat ini sudah menjadi situasi darurat. Kemudian juga pemulihan bencana. Kita masih punya PR beberapa kejadian bencana yang terjadi di tahun 2020-2021 di awal. Ini seperti gempa di Sulawesi Barat, banjir di Kalsel. Masih ada gempa di NTB tahun 2018 yang belum selesai. Termasuk yang ada di Palu. Kemudian jika di longsor, banjir dan longsor di NTT yang kemarin. Kemudian gempa Malang, longsor di Lebak, dan lain-lain. Ini PR-PR yang harus kita selesaikan untuk kemudian melindungi masyarakat kita dari bencana yang berikutnya. Kalau kita tidak segera tangan. Kemudian untuk sebagai Satgas, kita juga melakukan penanganan yang ada di hulu. Bagaimana BNPB bersama Satgas membagi-bagi masker, melakukan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi. Tentu ini semuanya hybrid. Ada yang bisa di kantor, di rumah, tetapi lebih banyak ada di lapangan. Untuk membagi masker itu tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak turun langsung ke lapangan. Ini resikonya juga sangat tinggi sekali. Kemudian juga penanganan hilir. Kami mengelola rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Kemudian rumah sakit lapangan di berbagai daerah. Isolasi terpadu, repatriasi, treasure, dan yang lain-lain. Treasure ini mau tidak mau, suka tidak suka harus datang ke orang-orang yang memang terpapar COVID. Jadi, betul-betul pekerjaan yang ada di BNPB ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko yang sangat tinggi. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan dengan memperlihatkan inilah statistik dari pegawai BNPB. ada 1.061 orang. Dan secara statistik, laki dan perempuan ini 44 persen, perempuan dan 56 untuk laki-laki. Dan ini untuk melayani seluruh Indonesia tentu akan sangat kurang. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, mereka memang dituntut untuk bekerja sangat ekstra. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa BNPB ini masuk dalam sektor kritikal. Yang artinya, dimungkinkan bekerja penuh. Kita tahu, kita sudah diminta oleh PAN-RB, untuk ada WFH, WFO, tetapi untuk berapa unit kerja, memang mau tidak mau harus melakukan pelayanan yang penuh. Karena ini tadi, tugas-tugasnya selain bencana alam, ada juga COVID-19 ini. Kemudian, kita juga tetap melakukan safe untuk melindungi pegawai-pegawai kita terutama dari COVID-19 ini. Tentu dengan tadi, sesuai dengan aturan yang ada di PAN-RB, kami melakukan itu. Kemudian secara berkala, kita juga terus-menerus untuk men-sterilkan kantor-kantor kita, walaupun beberapa pegawai kita juga banyak yang kemudian dari 1061 tadi, 10 persen itu sudah kena COVID. Ini adalah fakta-fakta yang ada. Nah, pada saat pandemi ini, kita tetap memberikan jadwal WFH, WFO, kecuali unit-unit kritikal. Dengan SDM yang siap dan sehat. Tentu saja dengan sebelum mereka bekerja, prokesnya juga sangat ketat. Di antaranya adalah, baik pegawai maupun tamu, ini harus ada tes web antigen. Kalau dia tidak non-reaktif, baru diminta bisa masuk ke gedung BNPB. Tapi bagi yang reaktif, langsung dirujuk ke rumah sakit atau rumah sakit darurat Wisma Atlet. dan nanti PCR lagi, kalau positif ya, mereka harus tinggal di sana. Kemudian ada kewajiban untuk selalu cuci tangan dengan sabun yang disiapkan di lobby kantor kami. Kemudian pegawai yang sakit atau kurang sehat, memang disarankan untuk tidak datang ke kantor. Tentu dengan memeriksakan ini melalui telemedicine. Nah, kemudian juga kita sudah melihat, sudah melakukan juga absen-absen yang dilakukan dengan peralatan begitu. Seperti tadi disampaikan Bapak PLT, kepala, ini yang sudah kami lakukan. Aktivitas-aktivitas juga sama, saya kira, bagaimana kemudian kita mencoba melindungi semua ASN BNPB dengan vaksinasi, dengan memberikan dukungan-dukungan kesehatan, termasuk mereka-mereka yang terpapar. Nah, BNPB juga menyediakan untuk isolasi mandiri bagi ASN kami yang terpapar COVID untuk gejala ringan sampai dengan sedang dengan menggunakan pusdiklat yang ada di Sentul. Pusdiklat ini selama ini, selama COVID memang tidak digunakan karena memang kita tidak boleh berkumpul. Nah, ini yang kemudian kita set lagi menjadi tempat isolasi terpusat di sana, khusus untuk pegawai BNPB dan juga melibatkan warga-warga di sekitar yang membutuhkan. Dan tentu ini bagi mereka yang di rumahnya tidak memungkinkan untuk mereka melakukan isolasi secara mandiri. Nah, untuk pegawai sendiri, ada himbuan-himbuan atau perintah dari Kepala BNPB, Bapak Letan Jenderal Ghani Warsito, untuk bagaimana tetap mengutamakan protokol kesehatan. Masker tadi yang disampaikan tidak boleh lepas, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Kemudian tempat kerja, sebelum mereka masuk kerja, ini memang meja itu memang harus dilakukan sterilisasi, disinfektan di sana, kemudian pada saat mereka pulang, disemprot lagi, dan tentu saja ini yang menjadi protop yang ada di BNPB. Kemudian kita juga membagikan vitamin-vitamin, obat-obat, untuk pegawai kita, untuk menambah imunitas mereka. Paling tidak, fasilitas-fasilitas mereka yang tidak punya kendaraan sendiri, itu juga didukung, dengan base-base jemputan yang disediakan di beberapa titik. Inilah yang kemudian kita lakukan. Saya kira ini sangat standar, dan saya berharap ini semua kementerian lembaga, semua SN mendapatkan hal yang seperti ini. Termasuk informasi-informasi apabila mereka suatu saat akan bertanya, kaitannya dengan COVID-19, karena mereka mengalami tertular COVID-19 dan yang lain-lain. Kemudian BNPB, saya sampaikan juga, di samping sebagai leading sector untuk gugus tugas, yang tadi kami sampaikan, kritikal tadi, kami ini adalah lembaga yang high risk, untuk terpapar COVID-19. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, masih banyak yang berkepentingan untuk datang ke kantor kami. Kantor kami tidak tutup, kantor kami buka, tetapi dengan perjanjian sekarang ini. Kalau awal-awalnya masih bisa keluar masuk, sekarang dengan perjanjian. Itu pun harus menggunakan, tadi kami sampaikan, swab antigen yang kami sediakan di lobby. Nah ini yang saya perlu laporkan oleh Bapak-Ibu sekalian, ada 109 pegawai BNPB ini sudah terpapar. Ini mulai dari kepala BNPB, waktu itu Pak Jenderal Doni Monardo, sampai dengan staff, dan ASN tenaga pendukung yang lainnya. Dan dua minggu yang lalu, kami harus menguburkan satu orang ASN kami yang gugur dalam tugas, sekarang terpapar COVID-19. Ini tentu suatu, bukan suatu yang menyenangkan bagi kami, tapi kami memaklumi karena ini adalah salah satu risiko kerja kami. Apalagi dua minggu yang lalu, mohon maaf, awal Juli, saya ingat awal Juli dalam satu ratas, bahwa Presiden memberikan tanggung jawab lagi pada BNPB, pada Satgas, untuk ikut membantu pemulasaraan jenazah karena COVID-19. Pemulasaraan jenazah yang meninggal di rumah karena COVID-19. Bukan dari rumah sakit-rumah sakit, tapi dari rumah. Karena kita tahu rumah sakit berapa waktu yang lalu sempat tinggi bornya, sehingga tidak bisa masuk ke rumah sakit mereka yang terpapar COVID-19. Akhirnya mereka dirawat di rumah, dan karena tidak ada peralatan yang memadai, banyak yang gugur, banyak yang meninggal. Tentu dalam pemulasaraan jenazah ini, ini yang saya sebut sebagai high risk juga. High risk sangat, risikonya sangat tinggi. Dan ini saya perlu sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, supaya kita memiliki pengetahuan ini, tadi sebetul disebutkan varian Delta ini sungguh sangat berbahaya. Jadi kita tidak pernah tahu apakah yang meninggal ini varian Delta atau tidak, tetapi memang harus hati-hati. Sehingga ada anggota kami yang meninggal karena ini, dan saya izin satu menit saja untuk share videonya. Semoga ini adalah salah satu bentuk penghormatan BNPB pada pegawai kami, BNPB maupun BPD, yang meninggal dalam tugas. Tidak bisa terdengar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu bagaimana kemudian kita memberikan penghormatan pada kawan-kawan kita yang ada di daerah, para ASN yang tugur dalam tugas. Ini salah satunya adalah Pak Ari, ini adalah pegawai di BPPBD Kabupaten Banyumas. Beliau sehari-hari tugasnya ada di pusdal-op, di dalam kantor. Tapi pada saat Banyumas, COVID-nya naik, akhirnya beliau terpanggil untuk ikut membantu tim karantina dan tim pemula rasaan jenazah dan tim pemula rasaan jenazah yang ada di Banyumas. Dan beliau terpapar oleh COVID-19 dan meninggal. Beliau meninggalkan satu orang istri yang sedang hamil tujuh bulan. Ini menjadi kehilangan besar bagi kita. Bapak-Ibu sekalian, ada hal yang terlupakan kalau kita bicara mengenai COVID-19 adalah pandemi influenza tahun 1916 sampai 1920. Nah, yang terjadi di 2018 ini adalah puncaknya. Waktu itu di Indonesia hampir 5 juta orang meninggal dan paling banyak ada di Jawa Timur. Influenza hari ini bukan menjadi ancaman bagi kita. Tetapi pada saat itu menjadi ancaman di mana orang yang kena influenza hanya satu hari setelah itu meninggal. Banyak orang menyebutnya sebagai namanya pakebluk untuk bahasa Jawa. Jadi inilah yang mengakibatkan sakit panas, batuk, mudah menular asalnya dari abu, debu dan orang yang terkena panas dan batuk tidak boleh keluar rumah harus tidur atau istirahat saja di rumah. badannya diselimuti sampai rapat kemudian kepalanya dikompres tidak boleh mandi dan sebagainya. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Dan obat sudah ditemukan sehingga hari ini influenza masih ada di sekitar kita tapi bukan menjadi ancaman. Hal yang sama ini akan terjadi dengan COVID-19. Suatu saat semua orang sudah divaksin obatnya sudah ditemukan kebiasaan prokes kita tetap kita lakukan dan ini akan menjadi hal yang biasa-biasa saja bagi kita. Maka Bapak-Ibu sekalian di penutup dari presentasi saya pengendalian COVID-19 ini cuma ada tiga syarat yang harus kita lihat. Yang pertama adalah 3M yang patuh. Kita harus patuh pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. kemudian melakukan 3T yang tinggi, testing, tracing, treatment, kemudian vaksinasi kita harus semua masyarakat terpapar atau mendapatkan vaksinasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan bagi kita ke depan untuk kemudian berkinerja lagi ASN kita lebih baik lagi tapi juga harus melindungi bagi ASN kita supaya mereka tidak menjadi korban dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sestama atas memaparan yang sangat komprehensif terkait dengan pengenanganan COVID-19 dan juga video yang sangat menyentuh Bapak. Semoga pengabdian para pahlawan yang menjalankan tugas kemanusiaan ini dimaknai, diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikutnya, kita masuk kepada pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Tauhid Jadmiko, SHMSI. Beliau adalah Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Regional 5 BKI Jakarta, BKN, dan Kepala Kantor Regional 2 Surabaya. Pak Tauhid Jadmiko akan menyampaikan materi terkait dengan pelayanan ASN masa pandemi di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung. Waktu penyampaian materi mungkin tidak lebih dari 20 menit, Bapak. untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk menyampaikan paparanya. Terima kasih. Terima kasih moderator bisa didengar. Saya izin screen, Pak. Share screen. Bisa terbaca, Pak. Selamat. Bisa, Bapak. Jelas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Sentuh yang saya hormati dan saya penggapkan dari Kepala BKN, para pejabat pimpinan tinggi Madya, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan semua aparatur sipil negara yang hadir dalam seminar siang hari ini. Ini satu penghargaan bagi saya pribadi dan tentunya kantor regional 3 BKN Bandung nanti dapat bershare, dapat membagi pengalaman. Saya nanti akan sampaikan implementasi pelaksanaan atau pelayanan aparatur sipil negara masa pandemi di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung. Tentu tadi kalau kita cermati beberapa yang saya sampaikan oleh Bapak Kepala BKN, Pak Deputi Sintka dan Bapak Sekretaris Utama BNPB, paparan kami nanti akan melengkapi juga di sisi implementasinya. Saya akan juga merujuk pada beberapa kebijakan misalnya nasional, dan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung. Dapat kita mengingat pada saat, pada saat beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi tempat menyampaikan dan tadi juga disampaikan oleh Sekretaris Utama BNPB, bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan new normal atau normal yang baru, di mana kita harus bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya bahwa COVID-19 ini memang menjadi musibah, tapi tidak perlu kita memaknai bahwa musibah ini akan menjadi kendala yang berat, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi justru dengan adanya COVID ini, ini merupakan tantangan dan motivasi kita untuk melakukan inovasi, kreativitas, dan solusi, memecahkan solusi-solusi untuk melakukan aktivitas bagaimana biasa. dan kami ingin juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden pada saat launching Corvail 2 ASN dan Ampli Value Proposition ASN, juga menyampaikan beberapa hal. Saya izin akan tayangkan pernyataan dari BIO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta ASN di seluruh Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama, semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Ada yang semboyannya berhati nyaman, ada yang berirama, bersahabat, dan masih banyak lagi. Variasi semboyan antar daerah itu baik-baik saja. Setiap daerah mempunyai kekasan masing-masing. Bahkan banyak daerah yang semboyannya menggunakan bahasa daerah. Kekasan daerah itu memperkaya keberagaman kita, asalkan sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai universal. Tempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara, dimanapun bertugas, seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama. Terima kasih. 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 value proposition ASN. Dan pada saat rapat koordinasi nasional kepegawaian 27 Juli 2021 kemarin, BKN juga mengambil tema transformasi manajemen ASN menuju birokrasi dinamik. Nah ini yang nanti akan menjadi perujukan saya dalam papanan ini. Termasuk Undang-Undang 5 2014 Bustadar Pasar 10 yang menyatakan bahwa pegawai negeri atau pegawai ASN itu punya fungsi sebagai pelaksanaan agar publik, pelayanan publik, dan berkat pemerhatan satu bangsa. Di dalam tadi sampaikan Bapak Presiden, menyampaikan bahwa korpor BNU ASN itu adalah ASN berakhlak. Di sini ada beberapa akronip dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Untuk kita dapat berorientasi pada pelayanan, tentu kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan, tiada henti. Untuk akuntabel ini kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintekitas tinggi. Selain itu juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan sebatan. Untuk ASN yang kompeten, ada indikator pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Untuk harmonis, ini harus mengandung indikator, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Berikutnya, core value kolaboratif. Ada tiga indikator yang diuntuk kolaboratif. Pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Core value adaptive. Ada tiga juga indikator. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan bertindak proaktif. Dan yang terakhir, loyal, itu mengandung indikator, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada NKRI, serta pemerintahan yang syah. Dua, menjaga norma, nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Dari tujuh core value inilah yang akan menjadi dasar kita melakukan kegiatan atau tugas-tugas jabatan. Selanjutnya, strategi pelaksanaan new normal di lingkungan kantor regional 3 Bandung. Strateginya, kami melakukan tiga transformasi. Pertama adalah transformasi organisasi. Kedua, transformasi tata laksana. Dan yang ketiga, transformasi SDM. Di awal pandemi tahun 2020, awal yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan, yaitu kita memetakan organisasi, memetakan tata laksana, dan memetakan SDM dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kantor regional 3 Bandung. Tadi di awal juga sudah disampaikan, baik oleh PLT Kepala BKN, juga Pak Deputi Sinka, maupun Kestama BNPB, terkait dengan kendala-kendala pandemi, dan beberapa hal yang harus kita laksanakan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Untuk transformasi organisasi yang kami lakukan adalah kita mencoba melihat kembali jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi dari jabatan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kantor regional 3 BKN Bandung. Pertama, setelah kita memetakan ada beberapa memang tugas-tugas yang sudah tidak bisa dilaksanakan karena tidak diperlukan lagi pada saat masa pandemi, atau tugas-tugas yang memang tidak bisa dilaksanakan karena terkendala protokol kesehatan atau SOP di dalam masa pandemi. Nah, untuk peta itu, barulah kita melakukan satu pergeseran atau penataan jabatan dan penataan fungsi-fungsi jabatan tersebut. Sehingga ada fungsi-fungsi jabatan yang hilang, seperti tadi sampaikan Bapak PLT Kepala BKN, memang ada beberapa fungsi jabatan yang tidak kita lakukan lagi dan ada fungsi-fungsi jabatan yang baru yang harus dilaksanakan atas penyesuaian kebutuhan. Yang kedua, penyesuaian orientasi. Orientasi kami juga sehingga beberapa hal kita menyelesaikan visi kita, moto, dan tentu pola pikir dan pola kerja di kantor regional 3 Bandung. Yang berikutnya juga budaya kerja. Tadi disampaikan, memang budaya kerja ini tidak bisa dilakukan secara cepat, karena ini harus bertahap, perlu ada edukasi, contoh-contoh, dan terus kita sosialisasikan terhadap satu kebiasaan atau budaya kerja yang baru dalam organisasi. Ini tata laksana. Di awal juga kita, tadi seperti saya sampaikan, kita lakukan pemetaan bisnis proses kita, tata laksana SOP yang kita lakukan dan ada, setelah kita petakan, ada perubahan-perubahan berbaik SOP maupun bisnis proses yang ada. Transformasi tata laksana ini kita lakukan dengan tiga. Pertama adalah didetialisasi atau integrasi sistem. Kedua, pemanfaatan secara maksimal teknologi informasi. Dan yang ketiga, Mute, Mbak Pauvin. Bisa didengar? Sudah, oke. Transformasi SDM kita lakukan awal adalah kita membangun komitmen pada pegawai dan pola pikir pegawai seperti tadi juga disampaikan oleh berarti pala BKN maupun pembicara yang terdahulu bahwa termasuk juga pernyataan Presiden bahwa COVID ini bukan menjadi halangan kita untuk bisa berkinerja, tapi COVID ini menjadi tantangan kita untuk melompat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Dan bahkan dari pengalaman kami di kantor regional 3 Bandung, kinerja kami pada saat COVID justru lebih baik daripada sebelum COVID. Nah ini juga menjadi hal yang baru karena ada tantangan sehingga kita terpaksa harus melakukan sesuatu yang sebenarnya sebelumnya masih kita ragukan. Transformasi SDM kita lakukan dengan cara resolusi pegawai seperti awal tahun kita melakukan resolusi pegawai setiap pegawai berjanji pada dirinya sendiri dia akan melakukan apa setiap pada masa satu tahun tahun 2021. atas dasar resolusi itu itu menjadi kontrak atau janji diri sendiri kepada diri sendiri maupun kantor disaksikan oleh pegawai yang lain kita lakukan waktu itu. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi baik ini secara mandiri maupun kita fasilitasi dari kantor regional 3 BKN. karena ada beberapa kompetensi yang memang sudah tidak diperlukan lagi pada saat pelaksanaan atau masa pelaksanaan tugas masa pandemi ini tapi ada kompetensi baru yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya di masa pandemi ini. Yang berikutnya adalah tentu tadi kalau kita tadi ada core value ASN ada tujuh core value kami di kantor regional 3 Bandung sudah menetapkan core value melayani dengan hati. Hati adalah humanis akuntabel terpercaya inovasi. kalau untuk dibahas alinkan adalah humanis akuntabel krastif dan inovasi. Saya kira itu strategi yang kita lakukan di kantor regional 3 Bandung. untuk kantor regional Bandung ini punya wilayah kerja di Jawa Barat dan Banten jadi ada 28 di Jawa Barat 1 provinsi 18 kabupaten dan ada 9 kota untuk di wilayah provinsi Banten ada 4 kabupaten dan 4 kota dan 1 provinsi nah harapannya kami ini pada saat 2 tahun ini mencoba untuk mengimplementasikan dengan maksimal moto kantor regional 3 Bandung ini yaitu melayani dengan hati kita harus melayani dengan humanis bahwa kita memperlakukan pelanggan kita customer kita itu dengan humanis akuntabel setiap kegiatan kita harus dapat dipertanggupakan sesuai dengan pertentuan rastis apa yang kita lakukan harus maksimal sehingga kita dipercaya atau bahkan terpercaya dan terakhir setiap kegiatan kita setiap hari setiap saat kita harus melakukan inovasi kreatifitas ada hal-hal yang memang harus bisa di terobos disederhanakan tentu kita akan lakukan dan semuanya untuk melakukan pelayanan yang terbaik dan alhamdulillah tahun lalu 2019 kami kantor regional 3 Bandung memperoleh penghargaan WBK dan mudah-mudahan tahun-tahun ini kami lagi berusaha untuk berusaha untuk memperoleh penghargaan WBPN ada tiga hal yang menjadi concern kita kita akan lakukan digital transformation yaitu pemanfaatan maksimal maksimal teknologi informasi dalam upaya kantor regional 3 BKN Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya pertama pertama adalah integrasi data melalui konsultasi online pembinaan kepegawaian dan pelayanan serverless nah strategi optimalisasi pelayanan kepegawaian kantor di masa pandemi ini kita bagi menjadi dua pertama internal yang disenegarakan oleh unit bagian tata usaha dan yang kedua eksternal yang diselenggarakan oleh bidang mutasi status kepegawaian pengangkatan pensiun kepegawaian bidang informasi kepegawaian dan bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian nah pelayanan internal di bagian tertentu saat ini meliputi pengelolaan layanan umum rumah tanggaan pengelolaan perencanaan dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian nah kami upayakan semua pelayanan internal ini sudah digitalisasi dan online sehingga selama pandemi ini meskipun kami termasuk dari PPKM darurat atau level 4 yang harus 100% pegawai WFH dan beberapa pegawai yang memang karena harus ke kantor kita tugaskan tapi masih bisa melayani secara maksimal untuk pelayanan umum ini seperti bisa kami sampaikan disini ada kita menggunakan yang memang eksternal kita tinggal adopt dari sistem aplikasi karena kita tadi melakukan kolaborasi tidak perlu lagi kita membangun baru karena di insansi lain sudah ada kita gunakan tapi yang belum ada di insansi lain tentu kita akan membangun baru seperti SIMAK PNN persediaan SIMAN LELANG SPSE SIRUP aplikasi lain aspirasi pengaduan online lapor ini yang kita gunakan dari Kementerian Keuangan LKPP dan PAN SIMAK L ini merupakan aplikasi tata kelola surat-menyurat menggunakan IT dan kita bisa menerima surat dari luar maupun internal dan kami akan saya selaku Kepala Kantor akan mendiskusikan ke bidang-bidang dan nanti bidang-bidang akan ditindaklanjuti dan kembali lagi ke kami dalam bentuk konsep surat dan sebagainya dan keluar semua dilakukan secara online dan elektronik berbasis teknologi informasi dengan begitu yang dulunya surat-menyurat bisa di harus datang dan menyampaikan di kantor regional Tiga Bandung sekarang tidak perlu lagi pengelolaan keuangan juga begitu kita gunakan baik eksternal ada yang internal yaitu siapa di BKN semuanya kita gunakan untuk pemanfaatan teknologi informasi untuk kepegawaian kita presensi untuk kepegawaian kita juga presensi PFAWFO kinerja PFS cuti penerbangan kita melakukan dengan DS dan sebagainya untuk pengembangan PKW kita juga lakukan dengan luring maupun daring seperti klinik Binal Kiwari terus untuk digitalisasi kantor regional PKN dalam pelayanan mutasi kepegawaian termasuk mutasi dan pensiun ini 90% kita sudah melakukan layanan digital dan 73% data ASN yang sudah terintegrasi yang 10% ini ada beberapa yang kita akan selesaikan di tahun ini dan tahun 2002 saya kira itu untuk pengembangan kita ada setiap perabu di kapus penggangan kompetensi karena tadi seperti saya sampaikan ada kompetensi yang harus dikembangkan karena pelaksanaan tugas-tugas yang berbeda di masa pandemi ini yang dilakukan bisa luring maupun daring saya kira beberapa yang ingin saya sampaikan sebagai sharing implementasi di kantor regional 3 Bandung saya kira itu dan tentu nanti bisa kita dengan tanya-jawab yang paling penting adalah bahwa protokol kesehatan kita tentu tidak tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir tapi seperti sampaikan oleh seks sama BNPP tadi nantinya pandemi COVID-19 ini akan sebagai seperti infeksi saja yang menjadi biasa dan kita bisa melakukan secara normal kegiatan kejahat kita dengan tetap melakukan patuhan tadi ya patuhan protokol kesehatan dan beberapa prosedur-prosedur yang harus dilakukan yang sudah ditapkan oleh Satgas COVID-19 dan dengan begitu kinerja kita masih tetap bisa maksimal meskipun masa pandemi ini terima kasih moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya sampaikan nanti kita lanjut pada saat tanya-jawab selamat siang terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materi pelayanan ASN masa pandemi di wilayah kerja kantor original 3 Bandung tadi disampaikan oleh Bapak bahwa musibah itu juga memiliki peluang untuk berinovasi dan berkreativitas dan di dalam memberikan pelayanan ASN di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung didasarkan kepada core values atau nilai-nilai inti nilai-nilai inti yang dimaksud adalah pertama humanis countable trusted dan inovatif yang disingkat dengan hati ada pun strategi-strategi yang digunakan dalam penanganan COVID-19 atau pelaksanaan dalam tatanan kerja baru pertama adalah transformasi organisasi yang kedua transformasi tatalakana dan yang ketiga adalah transformasi SDM Bapak Ibu sekalian yang kami hormati untuk sesi tanya-jawab kurang lebih kita memiliki waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk itu kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam slido kami akan bacakan dua pertanyaan untuk masing-masing pembicara terlebih dahulu mohon izin membacakan untuk pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Suharmen ini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Sudino Pak Sudino Kanin dari Mimika pertanyaannya adalah pada saat seseorang ingin mengikuti SKD pada saat itu dia terkonfirmasi COVID-19 padahal dia mau berangkat naik pesawat bagaimana cara menindak lanjutinya pertanyaan yang kedua yang disampaikan untuk Pak Diputi yaitu dari Pak Heru Kemendes pertanyaannya adalah mengapa pembukaan CPNS 2021 beberapa instansi membuka formasi jabatan pelaksana padahal sekarang zamannya jabatan fungsional mohon perkenaan Bapak Diputi untuk menjawab terlebih dahulu Terima kasih Pak Direktur Pak Ahmad Pertama dari Pak Sudiono terkait dengan kalau pada seseorang ingin mengikuti seleksi kompetensi dasar dan yang bersangkutan kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 sementara yang bersangkutan akan berangkat untuk naik pesawat Pertama yang perlu diperhatikan adalah ada aturan perlakuan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi umum dalam konteks alat transportasi udara dimana seseorang harus memiliki hasil minimal adalah swab antigen tetapi untuk beberapa daerah yang zona merah yang bersangkutan kemudian harus memiliki hasil PCR misalnya kalau kemarin waktu kita mengikuti PPKM misalnya maka yang dari daerah Jawa itu harus memiliki hasil PCR tidak cukup dengan hasil antigen saja kalau yang bersangkutan kemudian positif COVID-19 dari hasil tes antigen ataupun dari hasil tes PCR-nya otomatis yang bersangkutan pasti tidak diizinkan untuk terbang jadi kalau yang bersangkutan kemudian tidak bisa terbang bagaimana kemudian pelaksanaan seleksi SKD-nya yang bersangkutan bisa melaporkan dirinya kalau dia adalah positif COVID-19 dia kemudian melaporkan dengan bukti hasil lab-nya tentu saja melaporkan kepada panitia kemudian panitia akan melakukan penjadwaran ulang kepada yang bersangkutan kami sendiri memang mendorong untuk meminimalisir terjadinya mobilisasi orang antar daerah apalagi dari wilayah yang zona merah ke wilayah-wilayah yang lain itu sebabnya kenapa di dalam sistem komputer tes yang baru pelaksanaannya itu bisa dilaksanakan dimana saja tetapi harus tetap dalam koridor-koridor yang terkontrol terkontrol dalam hal ini adalah ada panitia lokal yang kemudian melakukan pengawasan kepada yang bersangkutan bahwa yang mengikuti seleksi adalah betul yang bersangkutan bukan orang lain secara sistem sebetulnya sistem CAT ini bisa melaksanakan ujian dimanapun mau dari rumah mau dari mal mau dari tempat wisata itu bisa sepanjang ada akses internetnya hanya saja kemudian kalau itu dibebaskan pelaksanaannya tanpa di satu tempat yang terkontrol maka ada potensi yang mengikuti seleksi tadi itu adalah bukan yang bersangkutan kalaupun dari hasil face recognition yang bersangkutan melakukan registrasi dengan nama yang bersangkutan tetapi kita kemudian tidak mampu melihat atau sistem mampu melihat bagaimana tim supporting yang berada di sekitarnya apakah di depannya atau di belakangnya atau sambil jongkok kita tidak tahu posisinya sehingga pelaksanaan seleksi tetap harus di dalam koridor walaupun secara online tapi tetap dalam koridor-koridor yang terkontrol dan diawasi oleh panitia itu yang yang pertama jadi yang bersangkutan harus segera melaporkan dirinya kalau dia positif covid kemudian dari sisi jadwal penerbangan pasti dia bersangkutan tidak boleh terbang karena dia positif covid dan dia bisa melaporkan diri kepada panitia lokal panitia instansi untuk dilakukan penjadwalan ulang dan dia akan dijadwalkan pada sisi terakhir di dalam pelaksanaan seleksi di instansi itu yang pertama kalau misalnya saya tambahkan juga kalau misalnya yang bersangkutan kemudian sudah terlanjur berangkat sudah terlanjur berangkat dan sudah ada di lokasi bagaimana perlakuan kita itulah yang tadi kami sampaikan di dalam paparan tadi setiap instansi harus menyediakan satu ruangan khusus dan ruangan ini harus terbuka sirkulasi udaranya harus terbuka dan jauh dari keramaian publik jadi masih di dalam kawasan kantor tetapi ruangannya itu ruangan terbuka tidak ruang tertutup sehingga sirkulasi udara itu tetap bisa berjalan dengan baik nah peserta yang sudah terlanjur berada di titik lokasi tadi maka yang bersangkutan kemudian harus dipisahkan dari peserta yang lain lokasi ujian yang kedua adalah pada saat kepulangan yang bersangkutan itu harus diantarkan oleh panitia instansi diantarkan makanya di setiap lokasi titik lokasi kami meminta kepada instansi untuk menyediakan ambulan yang stand by kenapa ini perlu diantarkan apakah itu diantarkan ke titik isolasi mandirinya atau apakah ke rumah seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi atau ke titik lokasi yang memang kemudian menyelenggarakan layanan kesehatan darurat supaya yang bersangkutan itu kemudian di perjalanan tidak menularkan kepada orang lain jadi setelah selesai melaksanakan seleksi maka panitia instansi melalui ambulan yang tersedia di titik lokasi harus mengantarkan yang bersangkutan sampai ke titik lokasi isolasi mandirinya itu yang terkait kalau yang bersangkutan sudah terlanjur berada di lokasi kalau belum terlanjur belum terlanjur ada di lokasi dia positif dia harus melaporkan dirinya sesegera mungkin ke panitia instansi dan panitia instansi akan menginformasikan ke BKN nanti akan dilakukan penjadwalan ulang kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan negatif COVID-19 itu yang yang pertama dari Pak Sudino yang kedua dari Pak Heru mengapa masih ada pembukaan untuk jabatan pelaksana ada beberapa jabatan yang kemudian memang tidak bisa diisi oleh fungsional Pak Heru misalnya adalah jabatan untuk penjaga tahanan jabatan untuk penjaga tahanan tidak mungkin diisi dengan orang yang level pendidikannya S1 dia cukup level pendidikannya SMA tentu kebutuhan untuk mengisi jabatan-jabatan yang sifatnya pelaksana tentu tidak tidak bisa semua instansi kemudian diberikan jabatan pelaksana sangat ditentukan pada tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh pada jabatan itu tidak mungkin akan menjadi misalnya ada jabatan untuk pengawas menara mercusuar tidak mungkin kita menaruh seorang sarjana untuk menjadi pengawas mercusuar tentu yang dibutuhkan di sana sebagai pengawas mercusuar adalah orang-orang yang memang secara fisik dia dibutuhkan kekuatan fisik disitu kalau orang yang dia levelnya sarjana kemudian ditaruh dia menjadi pengawas mercusuar siapa yang mau mendaftar untuk bidang-bidang seperti itu karena yang bersangkutan sudah merasa mengikuti pendidikan tinggi dan tentu tidak bukan lagi pada jabatan itu jadi posisi-posisi pelaksana ini itu tentu sangat disesuaikan dengan evaluasi jabatan dan analisis jabatan yang akan demban oleh masing-masing jabatan tadi dan itu tentu saja disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan itu mungkin kira-kira jawaban saya Pak moderator Pak Direktur terima kasih Pak Deputi Apakah jawaban yang diberikan oleh Pak Deputi tadi sudah cukup menjawab pertanyaan Pak Sudino dan Pak Heru saya kira sangat jelas sangat jelas dan detil apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi oleh karena itu kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Bapak Sestama Pak Lili pertanyaan pertama adalah ini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arief Chandra Musi Rawas pertanyaannya apakah ada reward khusus bagi ASN atau non-ASN BNPB baik pusat atau daerah terkait dengan penanganan COVID-19 karena BNPB atau BPBD menjadi ujung tombak penanganan pandemi COVID-19 ini pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua adalah ini pertanyaan dari Bapak Aditya Eka Widi Yanti ini Bapak atau Ibu dari MTSN satu kota Tasikmalaya pertanyaannya bagaimana memupuk mental dan membentuk mindset menjadi ASN yang profesional di masa pandemi COVID-19 ini demikian Pak Sestama ada dua pertanyaan untuk Bapak Baik terima kasih Pak moderator Pak selamat saya akan coba untuk merespon ada dua tadi yang pertama dari Pak Chandra mengenai reward khusus untuk ASN pada saat pandemi COVID-19 di BNPB di Satgas ASN yang ditugaskan untuk suatu misi tertentu memang ada tambahan ada tambahan reward di sana nah ini ini akan ini berbeda-beda seperti misalnya dari Kementerian Kesehatan misalnya saya karena beberapa kali rapat dengan Kementerian Kesehatan misalnya ASN yang bekerja di Puskesmas pada saat mereka ikut membantu melakukan tracing tracing itu mendatangi mereka yang tertular kemudian menanyakan siapa saja yang dalam berhubungan erat kontak erat dengan mereka begitu nah ini mereka diberikan reward begitu rewardnya itu tidak terlalu besar ya di sini kemudian juga kalau di BNPB ada teman-teman kita yang ada di BBBD misalnya yang tadi videonya sempat kami sampaikan mereka yang membantu pemulasaraan jenazah itu juga ada rewardnya mereka yang nanti tugasnya akan menjadi duta perubahan perilaku itu juga ada kemudian mereka yang membantu mengenai testing misalnya itu juga ada jadi memang ada reward-reward khusus yang memang diberikan tetapi sesuai dengan penugasan nah ini masing-masing tidak sama besarnya dan ini juga sama untuk melibatkan TNI-PORI ini juga sama dan dikira-kira itu kemudian juga kaitannya dengan tugas-tugas pendataan yang selama ini dilakukan karena banyak sekali pendataan terkait dengan COVID-19 ini yang butuh juga dukungan dari kawan-kawan dari ASN yang ada di daerah terutama ini juga ada rewardnya mengenai besarannya sekali lagi tidak sama dan yang kedua dari Pak Aditya Ibu Ibu Aditya dari Tasik Malaya bagaimana kemudian memupuk ASN supaya profesional kalau kita yang ada di penanggulangan bencana memupuk ASN itu disesuaikan dengan target-target atau tujuannya kalau di penanggulangan bencana adalah bagaimana kita melayani masyarakat supaya selamat dari bencana kalau kaitan dengan COVID-19 ya mereka memastikan yang sehat itu tetap sehat dan mereka yang sakit kita obati supaya sehat kembali nah untuk mencapai target-target ini maka kita sampaikan mengenai bagaimana masalah-masalah kemanusiaan kalau di penanggulangan bencana jadi memupuknya adalah mengingatkan mereka bagaimana kinerja-kinerja mereka ini ini sangat erat kaitannya dengan masalah nyawa kalau di penanggulangan bencana jadi kalau mereka tidak bekerja dengan maksimal ASN-nya tidak membantu masyarakat dengan baik maka korbannya juga pasti akan meningkat nah ini tentu saja akan berbeda dengan kementerian lembaga yang lain yang targetnya juga masing-masing akan berbeda maka strategi untuk memupuk ASN yang profesional juga pasti akan berbeda ini yang kemudian dilakukan mengenai masalah reward atau punishment kira-kira ya karena ada reward juga pasti ada punishment nah ini juga perlu memang punya menjadi strategi yang dimiliki oleh masing-masing kementerian lembaga sehingga bagaimana cara memupuk tadi kita kaitkan dengan tujuan apa yang akan kita lakukan itu saya kira secara singkat Pak Moderator terima kasih yang diberikan berikutnya langsung kepertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Tauhid Jadmiko pertama pertanyaan dari Budina Wahyuni analis kepegawaian Kementerian Kementerian Agama Kota Padang pertanyaannya bagaimana memaksimalkan kinerja saat BFH sedangkan segala berkas kerja ada di kantor apa sistem kerja yang harus diperbaiki pertanyaan ini pertanyaan yang pertama sedangkan pertanyaan yang kedua untuk Bapak Tauhid pertanyaan dari Pak Rustian DKP Bangka pertanyaannya adalah bagaimana pelayanan yang diberikan untuk pegawai yang memasuki masa pensiun di tengah pandemi bisa langsung yang terakhir Pak Ahmad gimana yang Pak Rustian bagaimana pelayanan yang diberikan untuk pegawai yang memasuki masa pensiun di tengah pandemi bisa langsung jawab ya Pak Ahmad ya silahkan Bapak untuk yang pertama yang dari Bu Dian Wahyuni berkait dengan bagaimana masyarakat kinerja saat BFH sedangkan bekas kerja ada di kantor kami di kantor regional 3 BKN ini sudah melakukan presensi online jadi kita menggunakan LBP atau location based presensi jadi untuk teman-teman yang WFH dia absen di lokasi dimana dia domisili di rumah masing-masing sedangkan mereka yang WFO tentu dia di lokasi kantor nah itu bisa absensi dilakukan tiga kali jadi pada saat masuk kerja istirahat dan pulang kerja itu berlaku juga untuk yang WFA jadi yang WFA juga gitu pada saat dia mulai bekerja di rumah terus istirahat dan mengakhiri pekerjaannya di rumah itu juga absen online tersebut terus untuk bagaimana dengan kinerjanya kita tentu ini kami selaku pimpinan bisa memonitor melalui dashboard jadi kita ada dashboard informasi siapa saja yang masuk kerja siapa saja yang gak masuk kerja dan di samping itu juga setiap pegawai tentu di awal tahun sudah melakukan kontrak kerja dengan atasan langsungnya nah kontrak kerja itu dilakukan secara bulanan diturunkan sampai pada target harian nah setiap hari pegawai di wajibkan untuk mengisi hasil kinerja masing-masing sehingga kita tahu setiap hari kinerja dari pegawai tersebut jika pegawai itu tidak menghasilkan atau tidak mencapai hasil kerja ini menjadi kewajiban atasan langsung untuk menegur dan membina pegawai yang bersangkutan saya saya kira itu untuk yang Bu Budian terkait dengan berkas kerja yang ada di kantor memang seperti tadi saya sampaikan kami melakukan transformasi tata laksana jadi berkas-berkas yang manual jadi ada dua berkas yang atau dokumen fisik itu kita ganti menjadi digital tentu dengan penyesuaian sistem perubahan sistem dilakukan secara terencana dan bertahap tentu tidak bisa sekaligus kami melakukan di tahun 2020 kemarin itu full kita merubah dari sistem manual fisik menjadi digital jadi kita scan semua berkas-berkas surat-surat yang ada dan sekarang instansi wilayah kerja kantor regional 3 Bandung sudah kita bimbau kita wajibkan untuk surat-menyurat dengan kantor regional Bandung dengan digital jadi tidak lagi berkas fisik yang disampaikan ke kantor tapi sudah scan di scan berkas digital baru disampaikan ke kantor regional 3 Bandung baik itu surat pengantar maupun dokumennya sehingga memang perlu ada penyesuaian tata laksana tentu dari Bu Dina Wahyuni Kementerian Agama Padang terus yang kedua dari Pak Rustian BKD Bangka bagaimana pelayanan pegawai yang memasuki masa pensiun kami ada pembekalan tentu pembekalan pegawai yang memasuki masa pensiun tadi belum sempat kami sampaikan kita ada pembekalan pegawai masa pensiun yang dilakukan di internal ini sebagai bagian dari pelayanan internal kantor kita ada binaki wari ini ada klinik klinik pengembangan kompetensi dan sebagainya kami juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain taspen dan sebagainya atau dengan dinas-dinas UMKM terkait dengan pembekalan pegawai-pegawai memasuki masa pensiun untuk pelayanan pegawai yang berikutnya ini kami juga diserpa Pak Ahmad ya apakah ada keringanan penentuan target SKP dan target angka kredit dalam 2 tahun masa pandemi mengingat kegiatan-kegiatan tidak berjalan secara maksimal saya kira justru di masa pandemi ini kami mengalami penyesuaian target kinerja karena dari sisi waktu kami lebih cepat dari sisi volume beban kerja yang kita selesaikan meningkat sehingga kita penyesuaian penyesuaian target kinerja justru tidak meringankan target kinerja malah kami menyesuaikan kita tingkatkan karena yang tadinya kita untuk penyelesaian kenaikan pangkat pensiun itu sehari bisa katakan selesai 500 itu sekarang pada masa pandemi kita bisa meningkat bisa tiga kali lipat karena tadi tanda tangan yang tadinya basah sekarang sudah digital senator jadi bisa dalam berapa menit kita sudah bisa selesaikan berapa ratus berkas sehingga justru tidak dikurangi targetnya malah ditambah karena waktu penyelesaian pekerjaan semakin cepat volume bebannya yang kita kerjakan dan waktu tertentu semakin banyak jadi ada dua berikutnya juga tetap muka tadinya tetap muka secara fisik kita ganti sekarang tetap muka secara virtual baik itu sosialisasi baik itu konsultasi kita lakukan secara virtual sehingga waktu tempuh bertemunya tetap muka tadi sudah berturang kalau tadi ada jeda waktu perjalanan untuk bertemu sekarang secara virtual bisa hitungan menit saja kita bisa bertatap muka dan bisa berkonsultasi saya kira dengan hal-hal itu sehingga tadi kinerja kita bisa meningkat justru target kinerjanya tidak dikurangi malah kita sesuaikan untuk kita tingkatkan saya kira itu Pak Ahmad moderator saya kembalikan mudah-mudahan jawaban saya bisa diterima terima kasih terima kasih Pak Pak Kakandrek baik sekalian kita masih memiliki waktu sekitar 45 menit untuk sesi tanya-jawab ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui slido ini seperti yang pada sesi pertama jadi dua pertanyaan untuk masing-masing pembicara kembali ke Pak Deputi Pak Armen ada pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak kami dibacakan dibacakan pertanyaan pertama adalah ini pertanyaan dari Bu Linda SPD SMP Negeri 19 Dumai pertanyaannya dalam penyelenggaraan P3K guru untuk usia lanjut tidak memahami teknologi adakah peluang untuk mereka itu yang pertanyaan yang pertama sedangkan pertanyaan yang kedua dari M. Anas Cis Bandit Banyuwangi pertanyaannya adalah bila guru dengan serdik lolos seleksi P3K apakah tunjangan profesinya masih tetap dibayarkan seperti biasa baik terima kasih Pak moderator Pak Ahmad Pak direktur pertama dari Bu Linda terkait dengan seleksi P3K untuk guru bagaimana kalau P3K adalah guru yang sudah usia lanjut apakah masih ada peluang peluang itu dimanapun dan kapanpun pasti akan selalu ada terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam sistem seleksi karena P3K guru ini nanti akan menggunakan sistem UNBK Dikbud sistem itu sudah didesain baik Ket BKN ataupun sistem UNBK Kemen Dikbud sudah didesain sedemikian rupa sehingga setiap peserta itu bisa mengoperasikannya dengan mudah kalau yang selama ini kalau orang mengikuti seleksi itu dengan membawa ballpoint dan membulatkan secara hitam maka di dalam sistem seleksi Ket BKN ataupun seleksi UNBK itu yang bersangkutan hanya tinggal klik menggunakan mouse tentu nanti akan diajarkan bagaimana caranya menggunakan mouse itu ada pengenalan dulu sebelum pelaksanaan seleksi jadi bagaimana harus mengklik mouse bagaimana menggunakan mouse saya mungkin kalau yang bertanya misalnya teman-teman dari pergunungan Papua saya mungkin bisa sedikit mentolerir tetapi kalau dari wilayah-wilayah yang relatif agak baju tetapi kemudian pertanyaannya masih spesifik seperti itu rasanya kurang pas tetapi intinya adalah yang sekali lagi bahwa pelaksanaan seleksi ini akan dibuat semudah mungkin menggunakan alatnya penggunaan alat ini adalah dalam konteks untuk mendorong transparansi di dalam pelaksanaan seleksi sehingga semua orang kemudian bisa tahu dia mendapatkan skornya berapa dia mendapatkan nilainya berapa apakah yang bersangkutan lulus atau tidak dengan kondisi demikian Bapak Ibu tentu akan menjadi lebih tenang pada saat mengikuti seleksi Bapak Ibu tidak akan merasa was-was oh saya karena tidak punya orang dalam jadi saya tidak bisa lulus peluang-peluang seperti itu atau anggapan-anggapan seperti itu seharusnya sudah tidak tidak ada lagi di kita dengan sistem yang kami desain di BKN dengan menggunakan CAT atau teman-teman di UNBK sistem tadi didesain sedemikian rupa sehingga tidak ada sulit ada celah bagi seseorang untuk bisa bermain sehingga kalau Bapak Ibu lulus seleksi yaitu betul-betul karena kemampuan Bapak Ibu saya ingin menggambarkan sedikit kepada Bapak Ibu di 2019 yang lalu waktu kita seleksi pertama kali menggunakan CAT untuk buru P3K atau tenaga honorer K2 dari jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti seleksi dan pengangkatan P3K tahap pertama itu 73% dari yang mendaftar itu lulus seleksi itu angka yang luar biasa besar kalau Bapak Ibu lihat berapa jumlah orang yang lulus seleksi CPNS jumlahnya itu tidak lebih dari hanya sekitar 30% tapi untuk guru P3K itu 72% lulusnya dari 50 ribu pendaftar itu hampir 35 ribu itu lulus jadi kekhawatiran kekhawatiran Bapak Ibu di dalam mengikuti seleksi ini mungkin sudah mulai agak dijauhkan karena kalau menurut agama yang saya percayai bahwa kalau kita berpikiran negatif maka hasilnya nanti akan negatif kalau Bapak Ibu berpikirnya ini sulit sulit maka nanti hasilnya pasti sulit betul-betul sulit di dalam pelaksanaannya tapi kalau Bapak Ibu bisa berpikir positif bahwa saya pasti bisa untuk melakukan itu maka insya Allah hasilnya juga pasti akan baik saya yakin betul itu dan teman-teman di Kementerian Dikbud dari sisi substansi kan juga sudah mencoba memfasilitasi Bapak Ibu terutama Bapak Ibu guru-guru yang sekarang terdaftar di THK2 ataupun terdaftar di data-dapodi sudah difasilitasi kira-kira nanti substansi yang akan diujikan seperti apa kisih-kisihnya sudah disampaikan materi pembelajarannya juga sudah disampaikan kepada Bapak Ibu dan diberikan pelatihan secara daring oleh teman-teman di Kementerian Dikbud jadi rasanya upaya kita untuk memperhatikan teman-teman yang guru pertama guru-guru yang sudah honorer rasanya tidak kurang-kurang dan bahkan banyak afirmatif yang kami berikan kalau Bapak Ibu misalnya kalau usianya di atas 35 tahun Bapak Ibu mendapatkan afirmatif 15 poin kalau Bapak Ibu terdaftar sebagai THK2 juga mendapatkan afirmatif jadi rasanya tidak ada yang kurang-kurangnya perhatian pemerintah agar Bapak Ibu yang betul-betul sudah mengabdikan diri itu menjadi perhatian pemerintah secara serius dan ini yang kami lakukan sekarang ini di dalam seleksi P3K jadi saya betul-betul ingin menghimbau kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi P3K mari berpikir positif supaya nanti dalam pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu juga tidak terkooptasi dengan cara-cara berpikir negatif karena kalau seperti itu maka yang akan menzulimi diri Bapak Ibu adalah cara berpikir Bapak Ibu itu sendiri jadi berpikirlah secara positif bahwa Bapak Ibu pasti sanggup untuk melakukan itu dan insya Allah hasilnya juga akan positif itu yang pertama Pak Direktur terkait dengan tanggapan saya dan peluangnya itu pasti akan sangat besar banyak afirmatif yang kita lakukan untuk teman-teman guru ini jadi tinggal berpikir positif saja untuk yang seperti itu yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Pak Pak M. Hassan Pak Anas dari Dispendik Banyuwangi apabila seseorang sudah dengan serdik dan dia lulus seleksi apakah tunjangan profesinya juga dibayarkan iya karena pembayaran tunjangan profesi itu diatur di dalam peraturan pemerintah PP nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dosen dan tenaga khusus kesehatan dan dosen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu juga adalah ASN jadi sama posisinya dengan CPNS jadi pemerintah akan pada saat memperhitungkan kebutuhan anggaran belanja gaji untuk pengangkatan guru honorer menjadi guru P3K itu sudah memperhitungkan berapa besaran gaji dan berapa besaran tunjangan profesi gaji tentu tunjangan profesi gurunya tentu dengan tetap mengikuti persyaratan yang untuk mendapatkan tunjangan profesi guru itu sendiri sebagaimana diatur di dalam PP 74 tahun 2008 yang salah satunya tentu saja harus memiliki sertifikasi sertifikasi pendidik apakah bisa satu bisa lebih sertifikasi pendidikan tadilah yang kemudian bisa digunakan untuk membayarkan tunjangan profesi tetapi selain itu Bapak Ibu sebagai guru yang sudah memiliki sertifikasi juga harus memenuhi beban kerja sebagai guru tidak bisa kemudian kalau Bapak Ibu guru kata-kata tidak gajar tetapi kemudian sudah memiliki sertifikasi tapi tidak mengajar tapi maunya dapat tunjangan sertifikasi yang tidak bisa tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili misalnya Pak Sestama terkait dengan bagaimana kita memberikan reward dan punishment kepada teman-teman di BNPB guru juga demikian tentu ada reward dan punishment juga berlaku di situ kalau misalnya melaksanakan penugasan dengan baik tentu juga akan ada reward yang diberikan dan rewardnya sudah diatur di dalam peraturan pemerintah jadi tidak tidak perlu Bapak khawatir terkait dengan itu tinggal Bapak Ibu nanti hanya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur di dalam PP 74 tadi mungkin itu kira-kira dari saya Pak Amat dan saya perlu sampaikan betul bahwa tunjangan profesi guru ini sudah kita perhitungkan di dalam besaran kalau Bapak Ibu nanti diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru dan ini sudah di iakan oleh Pak Menteri Pak Menteri Dikbud dan Pak Dirjen GTK yang kebetulan saya selalu rapat berkoordinasi dengan beliau terkait dengan penerimaan HP 3K Demikian Pak Amat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Deputi atas jawabannya yang sangat jelas dan komprehensif berikutnya akan kami bacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Sistama PNPB Pak Liri ini ada pertanyaan dari Pak Angga Minanda Riau pertanyaannya adalah dalam pelaksanaan WFH apakah ada pantauan dari Satgas karena ada beberapa instansi yang berada di zona merah tetapi WFO sedangkan pertanyaan yang kedua untuk Bapak ini disampaikan oleh Bu Nida dari Pemprov Jambi pertanyaannya adalah bagaimana memanajemen kami di bagian kantor manajemen kepegawaian yang tidak WFH walaupun kami berada pada wilayah PPKM level 4 demikian Bapak ada dua pertanyaan ya baik terima kasih Pak Ahmad Pak Direktur yang pertama untuk Pak Angga ini sebenarnya hampir sama ini pertanyaannya dengan Bu Wida dari Jabi semuanya bagaimana kalau WFO-nya itu ada di zona merah atau sekarang ini PPKM level 4 atau level 3 begitu ya ini kira-kira bagaimana ini apakah ada pantauan ya dari Satgas dan tentu saja Satgas ini hanya mengeluarkan surat edaran Satgas yang ada di tingkat nasional itu mengeluarkan surat edaran dan itu pun tentu berkoordinasi dengan instruksi mendakri kaitannya dengan siapa-siapa yang harus WFA WFO begitu sehingga tadi kluster kantor itu kita minimalkan di sana nah yang terkait dengan WFO tapi di zona merah atau di level 4 ini tentu saja ada kriteria-kriteriannya tadi ada yang masuk dalam kritikal tadi itu memang semuanya harus diserahkan ke kantornya masing-masing seperti kami di BNPB ini kami kantor kami ini adalah zona merah kalau kita lihat di pemetaan dari level 4 ini masuk di level 4 tetapi ya itu harus setiap hari kami ini harus ke kantor masuk ke kantor bahkan Sabtu Minggu pun harus ada di kantor karena memang ada satu tugas yang tidak bisa kemudian di handle hanya dari rumah saja nah ini bagaimana kemudian kalau dengan situasi seperti ini tentu saja harus diatur yang suasana yang ada di kantor bagaimana kemudian setiap hari setiap satu kali seminggu misalnya setiap hari Senin ini harus ada swab antigen untuk semua karyawan semua ASN yang kantornya masuk dalam situasi kritikal tadi dan itu tidak tidak peduli apakah dia ada di level 3 atau level 4 tetapi karena memang salah satunya ada tugas dan tanggung jawab yang harus diambang maka kita harus WFO begitu kemudian yang kedua adalah tentu saja protokol kesehatan harus ketat sangat ketat untuk kantor-kantor yang ada di level 4 sehingga betul-betul mereka yang bekerja di sana terlindungi dan aman dari masalah COVID-19 masalah tempat duduk tempat bangku itu juga sudah harus ditatas demikian rupa sehingga tidak berdekatan ada jaga jarak di sana kemudian bagaimana setiap lantai itu ada captain floor-nya yang selalu mengingatkan kita memberikan kalau di BNPB itu ada disinfektan lab jadi setiap orang yang bekerja begitu duduk SOP-nya adalah dia harus dibersihkan dulu mejanya dan tidak boleh ada barang-barang barang-barang tumpukan barang itu di atas mejanya kami di BNPB sudah memberikan semacam kontainer begitu kepada semua staff kami sehingga barang-barang yang biasanya ada di atas meja itu sudah tidak ada lagi dia dimasukkan dalam kontainer itu diberikan nama sehingga meja itu memang akan bersih di situ pada saat dia datang dia bersihkan saat dia mau pulang dia juga bersihkan ini adalah salah satu protab yang akan ada di sana kemudian memastikan bahwa makan siang itu sudah dikoordinir sudah disediakan oleh kantor sehingga tidak ada alasan untuk satu dua orang untuk pergi keluar untuk beli sendiri begitu tidak ada ini semuanya sudah dibelikan dan ini yang kemudian mencoba menghindari dari penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu ada juga yang menggunakan jasa dari objek online misalnya ini juga dilakukan di sini sehingga betul-betul mengurangi dan memastikan mereka yang sudah mulai sakit harus lapor ke Captain Floor tadi untuk dilakukan penanganan-penanganan mulai dari di PCR lagi kemudian setelah itu kalau memang kesehatannya memburuk dia harus dibawa ke rumah sakit darurat atau ke rumah sakit rumah sakit yang ada di sekitar kantor kita dan rumah sakit inilah yang kemudian kita petakan berapa banyak bet yang ada di sana siapa kontak personnya nah ini adalah tugas dari Biro Umum untuk kemudian memberikan pelayanan pada internal yang ada di ASN yang hari-hari itu ada WFO di zonanya ini sama dengan pertanyaan Bu Hida tadi kalau Bu Hida tadi tidak WFH di level 4 jadi sama kemudian monitoring pantauan dari Satgas untuk yang yang ada di WFH ini diserahkan sepenuhnya pada kantor-kantor masing-masing kantor-kantor masing-masing karena kita juga tidak tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat ada di rumah yang tahu adalah atasan langsungnya jadi memang ada mekanisme yang harus dibuat pada saat mereka bekerja dari rumah itu target-target seperti apa yang harusnya dibuat dan ini semua diserahkan ke kantornya masing-masing yang ada di Satgas hanya memberikan surat edaran yang harus kita laksanakan bersama dan surat edaran ini tadi kami sampaikan sesuai atau sinkron dengan instruksi Menteri Dalam Negeri yang harus dijalankan di masing-masing daerah saya kira itu Pak Amat terima kasih Pak sangat lengkap ya berikutnya kami bacakan pertanyaan yang ditujukan oleh yang ditujukan kepada Bapak Tauhid Jadmiko ini pertanyaan dari Pak Arief Chandra dari Musi Rawas pertanyaannya adalah bagaimana strategi optimalisasi pelayanan masyarakat pada saat pandemi khususnya pada posisi WFH 100% ini pertanyaan yang pertama Pak sedangkan pertanyaan yang kedua yang ditujukan kepada Bapak ini pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rizal Fazri Hariwanda Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku pertanyaannya adalah bagaimana memastikan ASN disiplin sikap perilakunya saat WFH jadi ada dua pertanyaan Pak terima kasih Terima kasih. 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 prilakunya ada langsung dan langsung menjadi tanggung jawab atasan langsung yang bisa tampung menutup pekawek yang disampingkan. Untuk memastikannya tentu tadi ya melalui. Kalau sikap perilaku awal pada saat kita lakukan seperti tadi di awal kami sampaikan, kita membangun komismen dulu. Membangun komismen kepada seluruh pekawek, kita komismenkan, kita sepakat di pola kerja, pola pikir kita, mindset kita pada masa pandemi ini. Jadi orientasi tadi seperti saya sampaikan di SDN, kita yakinkan bahwa kita komismenkan pola kerja kita, orientasi kerja kita sekarang sudah berubah. Kompetensi yang dibutuhkan pun sudah berubah. Cara kerja, budaya kerja juga harus berubah. Itu yang kita komismen di awal dan kita tanamkan dan terus menerus kita bangun, sehingga pada nantinya ini menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pegawai. Jadi tidak lagi menjadi beban dari pimpinan, tapi menjadi tanggung jawab bagi masing-masing pegawai untuk mengaktifkan diri dalam perlaksanakan tiga-tiga dalam capdan penerja matematis. Saya kira itu Pak Rizal, sedikit sharing dari saya terkait beberapa hal di pimpin penerja dan juga Pak Arizanda. Saya kembalikan Pak Moderator. Terima kasih Pak Kak Kandaik, Bapak-Ibu sekalian. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11.30 menit. Rasa-rasanya apa yang telah disampaikan oleh para pembicara telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Untuk itu kami mencoba untuk sedikit menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh para pembicara. Pertama adalah bahwa musibah ini saya kira perlu juga kita lihat dari sisi-sisi atau aspek-aspek positifnya. Di antaranya adalah ini merupakan suatu peluang bagi kita, bagi ASN, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif, kegiatan-kegiatan yang produktif, untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang kedua, tadi juga disampaikan oleh Bapak Deputi Sinka, bahwa pelaksanaan seleksi calon ASN ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat untuk menghindari adanya kluster-kluster baru. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Sistama, BNPB, bahwa penanganan COVID itu dilakukan dengan beberapa strategi di antaranya strategi 5S dan 1T, yaitu perlu dilakukan pendekatan. Tadi 5S terdiri dari strategi, struktur, sistem, speed dan skill, dan target. Dan yang disampaikan oleh Bapak Tauhijat Miko tadi terkait dengan pelayanan ASN di wilayah kerja kantor regional 3 Bandung adalah bahwa pelayanan ASN di masa pandemi ini didasari oleh suatu core values yang ada di Bandung, yakni core values hati, yang merupakan kesingkatan dari humanis, countable, trusted, dan inovasi. Bapak-ibu sekalian yang kami hormati bahwa tadi juga disampaikan melalui video oleh Bapak Tauhijat Miko bahwa sekarang ASN memiliki core values yang berakronim AHAK. Semoga dengan core values itu memberikan dasar, memberikan semangat, memberikan motivasi pada kita sekalian untuk terus memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami mengaturan permohonan maaf jika selama memandu diskusi ini ada hal-hal yang kurang berkenal. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sesi yang luar biasa dari pembicara kita pada hari ini, serta moderator kita pada hari yang luar biasa, kepada Bapak Ahmad, serta para pembicara, dan memasuki acara kita terakhir, yaitu kesimpulan dan penutupan oleh Wakil Kepala dan Kepegawaian Negara, kepada Bapak Supranawa Yusuf. Dengan hormat, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kerajikan. Yang saya hormati Bapak PLT, Kepala PKN, terima kasih. 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 bekerjaannya karena bisa sambil berlibur atau sambil mengerjakan lain yang tidak terhubungan dengan tugas pekerjaan sebagai aparatur sebil negara. Oleh sebab itu tadi kita juga mendengar bersama-sama beberapa poin penting yang disampaikan oleh para anal sumber yang bisa data pertama bahwa sistem kerja pemerintahan atau ASN itu telah mengalami evolusi, telah mengalami perubahan seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Utamanya adanya sistem WFO, work from office, dan WFH, work from home. Kebijakan work from home itu diambil oleh pemerintah khususnya, terutama untuk mengurangi adanya kontak sekarang langsung antara ASN dengan ASN yang lain, maupun antara ASN sebagai pelayanan publik dengan masyarakat yang harus dilayani. Yang ketiga, bahwa pelayanan publik di tengah pandemi itu mau tidak mau harus tetap jalan, harus tetap eksis ya, nggak boleh berhenti. Tentunya dengan tautanan baru atau new normal. Dan yang keempat, inovasi dan produktivitas kinerja ASN di tengah pandemi itu sangat diperlukan, khususnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Dan berikutnya, pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana kerja ASN, ini juga sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, tepat, lebih tepat, kemudian juga bisa tentu lebih cepat. Juga pentingnya peningkatan kualitas kompetensi ASN melalui pengembangan talent digital. Jadi Pak Kepala juga mengingatkan kepada kita semua bahwa dengan kemajuan informasi dan komunikasi yang sudah begitu hebat seperti yang terjadi saat ini. Ini sebenarnya juga menjadi pesan bagi kita sebagai ASN untuk berpikir ulang terkait dengan profesi kita. Beberapa jenis pekerjaan, beberapa jenis jabatan, itu tentu akan tergerus atau tergantikan dengan adanya sistem yang sudah serba digital ini. Sehingga kita sebagai ASN harus mengantisipasi untuk lima tahun ke depan, sembuh tahun ke depan yang terkait dengan tantangan yang sudah mulai kita rasakan pada saat ini. Begitu juga ASN sebagai pelayanan publik itu juga harus menerapkan, menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat, terutama untuk mencegah penibaraan pandemi COVID-19 ini. Dan implementasi pelayanan kepegawaian, di mana BKN memegang peran yang cukup sentral di sini, termasuk dalam proses seleksi calon ASN yang akan kita senggalkan di tahun 2021 ini, tetap harus kita jalankan, tentu dengan protokol kesehatan yang juga harus sangat ketat. Bapak-Ibu dan hadir sekalian, itu saya kira beberapa capatan yang bisa kita ikuti dari para narasumber tanding. Dan di samping itu, saya kira kita perlu mengarisbawai juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sebenarnya ada turbulensi yang terjadi, khususnya untuk sektor ekonomi. Pergerakan masyarakat kita rasakan melambat. Mulai tahun kemarin, bahkan sampai sekarang masih terasa pelambatan itu. Sekitar ekonomi juga diancar habis, banyak perusahaan yang kolaps, usaha-usaha atau bisnis-bisnis juga terambahkan. Tetapi di sisi yang lain, kita sebagai ASN, mau tidak mau tetap menjaga agar pelayanan publik itu tetap berjalan, bagaimana seharusnya. Tetap harus eksis. Nah, untuk itu, peran ASN, peran kita semua sebagai ASN tentu menjadi sentral. Kita membuat peran yang sangat penting di sini, bergerak atau tidak bergeraknya. kehidupan masyarakat kita itu juga sangat tergantung pada peran kita sebagai ASN. Nah, untuk itu, kita jangan sampai justru kita dicerja karena tidak bergerak, atau dicerja karena kita tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat di sekitar kita ketika menghadapi pandemi COVID-19 seperti yang kita alami sejak tahun lalu. Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, ada beberapa hal yang kita rasakan sebagai suatu yang kebergahan, di samping musibah yang kita hadapi. Masih ada peluang, masih ada kebergahan juga yang kita dapatkan. Di antaranya adalah bahwa kita sebagai ASN itu juga memiliki pengetahuan atau skills baru dalam melaksanakan tugas kita di tengah pandemi ini karena semua pelayanan menuntut tetap eksis dengan kondisi yang berubah, dengan banyak keterbatasan, dengan banyak permasalahan, tetapi pelayanan publik tetap harus kita sedangkan. Sehingga kita punya hal baru di sisi yang lain. Kemudian yang kedua, itu juga otomatis akan memunculkan, atau telah memunculkan kreativitas-kreativitas baru yang timbul, inovasi-inovasi baru yang muncul di dalam memberikan pelayanan kembangan masyarakat yang tadi disebutkan oleh Pak Taufik, misalnya masalah administrasi, masalah keuangan, masalah pelaksanaan kegiatan, itu hampir semua sudah melibatkan sistem atau melibatkan aplikasi. Dan ini mungkin tidak akan terjadi sedahsat sekarang kalau tidak ada disrupsi yang namanya pandemi. Kemudian yang ketiga, ASN sekarang dapat bekerja lebih fleksibel memang. Bisa mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya dari mana saja, dari kantor boleh, dari rumah bisa, dari tempat-tempat lain yang dianggap representatif, itu juga bisa, yang penting output-nya dan outcome-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan tentu ini seperti yang tadi catatan dari beberapa narasumber, kita butuh satu metode, butuh satu mekanisme yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, sehingga walaupun kita WFH atau WFE, work from anywhere, itu kinerjanya tetap terukur. Dengan mekanisme tertentu, pimpinan tetap bisa mengawasi, bisa memantau apa yang dikerjakan oleh semua anak buahnya, dan bisa melakukan penilaian terhadap kinerja anak buahnya. Sehingga secara umum, kinerja ASN itu tidak terganggu, atau bahkan seperti yang disewakan oleh Pak Atauwe tadi di kantor 3 BKN Bandung, itu kinerjanya justru lebih bagus ketika kita berada di lingkungan dengan pandemi dibandingkan dengan sebelumnya. Walaupun kita tidak ingin pandemi akan ada di sekeliling kita terus. Tapi ini saya kira pembelajaran yang sangat baik, berkah yang sangat bagus bagi kita sebagai ASN. Juga tadi disampaikan Pak Taufid dengan menitir adanya nilai baru atau core value yang baru bagi ASN dengan agronim berakhat, ini juga perlu kita pahami, kita resapi, dan kita implementasikan. Sehingga orientasi pelayanan, agotabilitas, kompetensi, keharmonisan, kooperasi, adaptif, dan loyalitas itu menjadi, betul-betul menjadi core value bagi kita sebagai ASN, dan dengan spirit bangga melayani bangsa, itu menjadi roh dari apa yang kita lakukan sebagai ASN. Pak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang perlu saya garisbawai dalam kesempatan mengakhiri kegiatan webinar ini, dan tentu atas nama institusi BKN, saya pertama menyampaikan apresiasi dan berhargaan kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, ya tadi Pak Ermen, Pak Adele, Pak Taufid, dan seluruh Pak Nitya di BPN ASN, yang sudah berinisiasi dan sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan ini bermanfaat bagi peningkatan prestasi, peningkatan kinerja ASN di masa-masa yang akan datang. Dan di sana-sini tentu ada saja hal yang kurang berkena di hati Bapak Ibu, dan tentu kami mohon dipukulkan bentuk bahwa yang seluas-luasnya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohim lalamin, maka webinar dengan tema kinerja ASN dalam melayani masyarakat di tengah pandemi, secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian, mohon maaf, apabila ada hal yang berkenan, wabilih lalamin, wabilih lalamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om shanti, shanti, shanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf atas penutupan yang telah disampaikan, dan dengan telah ditutupnya acara pada hari ini oleh Bapak Yusuf, maka selesai sudah acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta seminar pada hari ini yang luar biasa. Semoga insight yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua guna melayani masyarakat di tengah krisis pandemi pada saat ini. Menyampaikan pesan dari Panitia, e-sertifikat dapat diunduk pada link yang telah dibagikan di chat Zoom dan YouTube bagi yang telah registrasi dan mengisi daftar hadir. Dan jika ingin menyaksikan seminar ini kembali, peserta bisa menyaksikan tayangan ulang di kanal YouTube resmi Badan Kepegawaian Negara. Dan mewakili Panitia menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara hingga selesai. Istirahat siang, minum es doger, makan bakmi. Panas segar, penut kenyang, hati bahagia. Mari bersama-sama kurangi kasus pandemi, tetap semangat, dikatkan kinerja untuk Indonesia. Saya Daniel, pembawa acara pada hari ini, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Ketentuan teknis tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021. Peraturan ini memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Langkah awal dalam perencanaan kinerja adalah melakukan penyusunan rencana sasaran kinerja pegawai SKB secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Penyusunan rencana SKB ini terbagi ke dalam dua tingkatan berbeda yaitu 1. Pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri 2. Pejabat administrasi dan pejabat fungsional Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKB bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang dapat menggunakan dua model penyusunan yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Dalam rencana strategis tersebut pelajarilah pada bagian sasaran strategis instansi berserta indikator kinerja dan target yang dicantumkan. Untuk penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja di bawahnya dapat mengacu kepada pohon kinerja atau piramida kinerja atau metriks penyelarasan sasaran strategis. Langkah kedua adalah menyusun rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan atau pimpinan unit kerja mandiri. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama yang perlu memuat sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja PK dengan memperhatikan rencana strategis renstra dan rencana kerja tahunan PT unit kerja atau instansi atau unit mandiri. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development commitment dan community involvement. Penyusunan SKP dengan model pengembangan perlu dilakukan pengelompokan rencana kinerja menjadi empat kategori, yaitu perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penuatan internal, dan perspektif anggaran. Langkah ketiga yaitu menyusun manual indikator kinerja untuk pemantauan dan pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri. Indikator kinerja individu harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur. Deskripsi dan formula dituangkan ke dalam manual indikator kinerja yang mencakup deskripsi rencana kerja, deskripsi indikator rencana kerja individu, satuan pengukuran, kualitas dan tingkat kendali kinerja individu, unit penyedia data untuk pengukuran kinerja, serta periode yang ditetapkan untuk pendokumentasian kinerja berdasarkan jenis indikator kinerja individu. Manual indikator kinerja dilampirkan pada rencana SKP untuk direview oleh pengelola kinerja. Selanjutnya adalah pengelola kinerja melakukan review untuk mengidentifikasi apakah indikator yang tertuang dalam SKP jabatan pimpinan tinggi tersebut bersumber dari perjanjian kinerja dengan memperhatikan 1. Rencana strategis 2. Rencana kerja tahunan 3. Direktif atau penugasan Sesudah dilakukan review, maka SKP jabatan pimpinan tinggi bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Penyusunan rencana SKP dapat menggunakan dua model, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yakni melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja, serta memperhatikan rencana kerja strategis serta rencana kerja tahunan unit kerja dan instansi. Langkah kedua adalah membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja sesuai metriks pembagian peran dan hasil. Kita dapat menggunakan dua metode, yaitu metode direct cascading dan non-direct cascading. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel perikul. Matrix pembagian peran dan hasil merupakan tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peran dari setiap anggota tim kerja, guna mendukung pencapaian kinerja tim, dan harus menyatakan dalam bahasa pencapaian hasil. Perhatikanlah langkah-langkah berikut. Tuliskan peran koordinator atau ketua tim kerja di baris atas label. Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan. Apa yang harus dilakukan oleh anggota tim? Cantumkan peran pegawai sesuai bahasa pencapaian dan bukan aktivitas. Ingat, produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah rencana kinerja yang akan dituliskan dalam format rencana SKP. Langkah ketiga adalah menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama, yaitu suatu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading atau non-direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development, commitment, dan community involvement. Langkah keempat adalah menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP. Untuk membangun IKI pada setiap rencana kinerja, maka perlu ditentukan aspek indikator yang tepat untuk mengukur suatu rencana kerja, yaitu satu atau lebih di antara aspek berikut. Aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Kembangkanlah IKI tersebut dengan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, serta dapat menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Langkah kelima adalah menentukan target pada format rencana SKP berdasarkan aspek yang digunakan pada langkah empat. Target kinerja adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja yang telah disepakati bersama. Penentuan target kinerja dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, data terkini atau data baseline atau realisasi terakhir, ekspektasi penerima layanan, rasionalitas dan tingkat challenging-nya, direktif pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan atau atasan langsung, potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi. Setelah menentukan target, format rencana SKP model dasar atau inisiasi diajukan kepada pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja untuk mendapat review. Jika menyusun SKP dengan model pengembangan, maka perlu dilakukan pengembangan kategori penilaian kinerja pada format rencana SKP. Perhatikanlah, kategori penilaian sesuai dengan tabel di layar. Langkah terakhir yaitu menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP pejabat fungsional. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit dilampiri rencana SKP yang telah direview pengelola kinerja. Tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional dan hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali kepada pegawai dan SKP sudah bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Langkah pertama adalah menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI. Suatu rencana kerja dapat memiliki satu atau lebih IKI. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Terdapat dua kondisi pencapaian IKI yaitu capaian IKI dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI. Langkah kedua adalah menghitung nilai capaian IKI berdasarkan kategori capaian IKI. Tentukanlah setiap capaian IKI apakah termasuk ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Konversikan menjadi suatu nilai capaian IKI yang besarnya ditetapkan pada tabel berikut ini. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian IKI. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Perhatikanlah formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian IKI pada tabel di layar. langkah terakhir yakni menghitung nilai SKP. Berikut merupakan formula untuk menghitung nilai SKP. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Pertama-tama kita perlu menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI dan kategori capaian indikator kinerja individu. Ketahuilah suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih IKI yang terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, dan atau waktu. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Untuk mode dasar atau inisiasi terdapat tiga kondisi pencapaian IKI yaitu capaian IKI yang berada dalam range target penilaian dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Sedangkan untuk mode pengembangan terdapat empat kategori penilaian yang dapat digunakan yaitu dua level penilaian tiga level penilaian empat level penilaian dan lima level penilaian. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI Untuk setiap pencapaian IKI kelompokkanlah ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang sesuai dengan tabel berikut ini. Langkah kedua adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Gunakanlah tabel berikut sebagai referensi untuk menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja utama, perhatikanlah tabel formula sebagai berikut. Sedangkan, untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja tambahan, perhatikanlah formula sebagai berikut. Langkah terakhir, yakni menghitung nilai SKP. Untuk menghitung nilai SKP, kita dapat menggunakan formula berikut. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar atau level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi Penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa atau dengan mempertimbangkan pekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Mari kita lihat lebih detail. Untuk penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan pekan kerja setingkat dan bawahan langsung, dilakukan dengan cara pengamatan. Pejabat penilai kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, sikap atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan. Untuk penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, dilakukan dengan survei secara tertutup. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja dengan bobot 60 persen. Sedangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, memberikan penilaian dengan bobot 40 persen. Penilaian kinerja akhir dilakukan dengan menggabungkan nilai hasil penilaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Berikut adalah pembobotan nilainya. Penilaian kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat seperti informasi yang ditampilkan di layar. Ingatlah, penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. selamat menikmati.